Alhamdulillah untuk kesekian kalinya ini mungkin kalau yang para pengunjung rutin sudah bosan lihat wajah saya yang hampir setiap hari on air ya Bu Yuh Maul ini yang kelihatan Pak Huda nih para pelanggan setia channel Unpad TV dan Youtube Unpad hampir berturut-turut ya sebulan terakhir ini terus-terusan ada kegiatan mudah-mudahan tidak bosan Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama kembali berkumpul dalam kegiatan webinar di Paskasarjana Visi Puntat kebetulan gagasan kegiatan webinar ini yang bertema publikasi internasional dan diskusi tentang etika akademik ini sedianya merupakan usulan kegiatan dari pusat studi desentralisasi dan pembangunan partisipatif bekerjasama dengan program Paskasarjana Visi Puntat saya sendiri masih masih aktif sebagai direktur pelaksanaan untuk pusat studi desentralisasi dan pembangunan partisipatif dan bersama kita sekarang ada Pak Heru Nurasa beliau adalah Kaprodi Paskasarjana administrasi publik sebelum dimulai saya persilahkan Pak Heru untuk memberikan setatah kata untuk para peserta yang hadir di sini dipersilahkan Pak Heru organisasi dan pembangunan partisipatif kepada yang terhormat kepada Bapak Dr. Nukman sebagai narasumber yang untuk webinar publikasi internasional dan etik akademik Bapak Dr. Bukhari terima kasih selalu memandu kegiatan PBM sebetulnya PNB yang bagi prodi administrasi publik untuk S2 dan S3 utama S3 ini menjadi kegiatan wajib saya kira karena masuk ke dalam selain serial kegiatan PMB juga akan dimasukkan sebagai serial untuk kegiatan yang ada nilai SKS karena peraturan rektor yang baru yang tahun 2020 itu harus ada penguatan pada kualifikasi dokter sehingga ini kami integrasikan saya integrasikan di prodi administrasi publik untuk pasar sarjana utama S3 karena S2 ada serial perkulian yang S3 by research sehingga perlu ada semacam apa apa feeding begitu ya untuk untuk memastikan bahwa proses apa by research ini bisa efektif seperti itu jadi untuk teman-teman dari mas S3 mohon ini apa diikuti terus kemudian youtube-nya juga disif gitu ya supaya nanti saya akan melakukan semacam evaluasi untuk memastikan kegiatan ini bisa efektif saya kira seperti itu ya paling tidak untuk kegiatan yang sifatnya webinar gitu dan juga ibu bapak sekalian saya kira yang lainnya saya kira mudah-mudahan ini menjadi bakal juga untuk memastikan studi ibu bapak itu bisa terhasil tepat waktu dan studinya dan hasilnya baik saya kira ya kualitas nah publikasi internasional ini merupakan satu wajib ya satu kegiatan wajib 9 SKS saya kira ya dan kalau tidak publikasi berarti ada komponen yang tidak lulus itu tidak bisa menjadi dokter jadi ini sejak awal sejak PMB itu disampaikan ya Alhamdulillah ini Bu Ida yang dulunya memang Kaprodi Pasca yang juga sekaligus sebagai Kaprodi ini dalam sebagai apa Kapusdi ya Kapusdi untuk pusat studi deseralisasi dan penulup partisipatif ini menginisiasi terus ya pikiran-pikiran seperti ini dan Alhamdulillah Pak Luqman informasinya tadi dari buddha sudah tiga kali terima kasih Pak Luqman atas sharingnya ya mudah-mudahan ini saya kira ya saya kira kalau itu amal ibadah ya Pak Luqman saya kira ya jadi mudah-mudahan ini apa menjadi amal ibadah bagi Bapak dan juga menjadi sesuatu yang saya termasuk bagi mahasiswa S3 kami saya kira itu pengantaran dari saya mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menyimak dengan baik ya kegiatan ini dan bermanfaat untuk memastikan studinya itu cepat ya selesai tepat waktu dan terima kasih ya Ibu Ida Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Dr. Heri Nurasa selaku Kapro di Pasca Sarjana Administrasi Publik bersama kita juga ada Pak Dr. Ahmad Buhari Ketua Pelaksana Penerimaan Oasiswa Baru Pasca Sarjana Pesipuntar 2021 nanti Pak Boho di akhir acara akan menyampaikan juga kelanjutan acara ini karena hari ini kita semua akan menggelar kegiatan virtual tour jadi untuk teman-teman yang belum pernah ke Fisipunpad dan menjadi mahasiswanya untuk sementara kami menyelenggarakan kelas-kelas daring tapi layanan akademik tetap dilaksanakan dan hari ini kita akan berkenalan dengan para profesor para pengelola pusti pengelola prodi kepala departemen dan juga para staff layanan-layanan akademik di siang hari sore harinya kita akan bertemu dengan beberapa mahasiswa internasional yang akan berinteraksi langsung mereka memasak di rumah masing-masing masakan negaranya masing-masing makanya hari ini saya juga memakai pakaian adat daya karena saya juga ingin menunjukkan ke mahasiswa internasional bukan hanya mereka memakai pakaian adatnya kita juga sama Indonesia lebih kaya jadi saya tidak selalu pakaian sunda jadi sementara saya ke Kalimantan dulu ini ada pimpinan saya juga ya yang dari dari Pontianak jadi saya memakai baju dari Borneo hari ini baik Bapak Ibu sebelum kita mulai perkenalkan saya akan memoderasi kegiatan ini saya lupa bahwa saya juga mewajibkan 25 mahasiswa yang ikut kelas saya penulisan karya ilmiah juga untuk menyimak ini dan setiap penugasan diberikan melalui Google Classroom nanti diperiksa saja tugasnya dan mohon pengarahan dari Pak Lukman ini diperhatikan karena penulisan karya ilmiah juga bicara mengenai sistem publikasi nasional maupun internasional serta etika akademik itu yang tidak boleh kita lupakan karena ini akan melekat pada Anda semua selama berkomitmen menjadi bagian dari akademisi baik Bapak Ibu sebelum kita mulai perkenalkan dulu saya menyampaikan profil dari Pak Lukman beliau namanya sebenarnya sangat singkat ya tetapi kalau lihat perjalanan karirnya lumayan luar biasa ini saya sedikit saja mengutip hanya satu lembar memperkenalkan perjalanan karir beliau dan kompetensinya terkait dengan publikasi internasional saat ini beliau ditugaskan di subdirektorat maaf saat ini di ini ya didikti ya didikti 4 Jawa Tengah tetapi sebelumnya bekerja di subdirektorat fasilitasi jurnal ilmiah jadi jangan ragu-ragu kalau ada banyak pertanyaan terkait dengan jurnal ilmiah karena beliau juga yang membantu memfasilitasi berbagai jurnal di Indonesia untuk terindeks skopus Pak Dr. Lukman menyelesaikan dokter di bidang ilmu komputer di Universitas Indonesia magister ilmu informasi dan pepustakaan dari universitas yang sama dan menyelesaikan S1 teknik kimia di UNDIF dan juga ini ada darah UNPAD-nya makanya kenapa Pak Lukman kalau kami undang ke UNPAD itu langsung saja jadi mudah-mudahan teman-teman nanti dari alumni UNPAD kami lebih bahagia berinteraksi lebih banyak dan lebih lama sebagai alumni bukan sebagai mahasiswa kalau jadi mahasiswa jangan lama-lama yang S2 cukup maksimal 2 tahun yang S3 cukup maksimal 3 tahun sisanya kita terus bertemu tetapi dalam kapasitas berbeda sebagai mitra sebagai mitra sebagai mitra kerjasama dan saling mendukung dalam karir dan pengembangan organisasi masing-masing kalau kita lihat saat ini tadi sudah di LL Dikti 6 Jawa Tengah terima kasih Sorry. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi ke mute. Mudah-mudahan pagi ini apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Lukman menambah wawasan atau kalau tidak merefresh kembali. Karena kadang-kadang saking sibuknya kita lupa sebetulnya publikasi ilmiah itu harusnya seperti apa, standarnya bagaimana, dan ada hal-hal yang sebetulnya sangat berkaitan erat dengan masalah etika akademik. Baik Bapak-Ibu, mari kita sama-sama menyimak kuliah dari Pak Dr. Lukman ini. Saya persilahkan Pak Lukman untuk memulai kelasnya. Kita punya waktu dengan diskusi sampai kurang lebih jam 12 siang. Baik, terima kasih Ibu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ibu Ida dan segenap unsur pimpinan yang ada di Kuntusas Pajajaran. Yang kami banggakan semua yang hadir pada hari ini, terutama para mahasiswa pasca yang doa saya mudah-mudahan segera bisa lulus dari pasca dan melewati proses publikasi ini. Karena saya pun juga sama dengan Bapak-Ibu semua, telah menalui ini, pernah terbit juga di jurnal Predator, terbentuk jurnal abal-abal, pernah merasakan bagaimana direview, dicasih maki oleh jurnal yang memang berkutasi baik. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya hanya ingin men-share apa pengalaman yang sudah dilakukan ketika pembangun jurnal Indonesia, yang sebelumnya waktu saya masuk ke Ristekbrin itu hanya ada kurang dari 10 jurnal internasional bereputasi terindeks fokus. Saat ini sudah hampir 90 jurnal internasional bereputasi yang terindeks fokus. Dan Alhamdulillah, prestasi kita di internasional, publikasi kita itu adalah sudah melampaui negara-negara di ASEAN, jauh melampaui Malaysia, jauh melampaui Singapura, dan bergerak ke arah kualitas yang lebih baik. Ijin saya akan share, dan nanti Bapak-Ibu, saya akan berikan dua materi. Satu adalah terkait dengan PowerPoint, kedua adalah terkait dengan buku. Nah, buku yang saya tulis itu buku pedoman publikasi. Pertama, saya menulis dari mulai tahun 2008, saya perbaharui. Terakhir, buku yang saya berikan ke Bapak-Ibu adalah buku tahun 2019. Saya belum update lagi, menurut-menurut tahun ini saya bisa meng-update lagi. Nah, sehingga ada beberapa alamat URL yang kalau Bapak-Ibu cek, itu tidak update. Mohon Bapak-Ibu ngecek langsung ke Google. Karena saya belum update lagi dengan informasi-informasi yang terbaru. Biasanya kalau saya punya waktu, itu rutin meng-update beberapa buku. Karena saat ini pun juga saya mengamalkan keilmuan. Saya sebagai dosen di UPN Jakarta, saat ini sedang menulis juga beberapa buku ajar. Menurut-menurut tahun ini juga bisa diterbitkan dua buku ajar. Dan ada tiga publikasi ilmiah internasional yang memang tadi di sela-sela kesibukan saya sebagai sekretaris LDK-6, saya masih menyempatkan untuk menulis Bapak-Ibu. Jadi perlu ditahui dulu adalah saya memang dari keilmuan, ilmu informasi, perpustakaan, mengguluti terkait dengan publikasi dan jurnal. Kemudian saat ini berbeda haluan. Kalau dulu saya di hilirnya saja mengurusi publikasi, mengurusi luaran penelitian. Nah kemudian menghasilkan pewayangan milenial. Ada Sinta, Rama, Arjuna, Garada, dan Anjani. Sekarang itu saya diminta hanya ngurusin Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengahnya komplek, dari hulus sampai ke hilir. Yang saya sekarang memban, amanah adalah 250 perguruan tinggi, dengan kurang lebih 14.000 dosen, dengan kurang lebih sekitar 350.000 mahasiswa. Itulah yang sekarang harus dilayani. Problemnya sama dengan Bapak-Ibu semua. Tanggung jawab saya adalah apa Bapak-Ibu? Ini saya sedikit berkeluh kesah saja. Di Jawa Tengah, dari 250 perguruan tinggi, 14.000 dosen, masa hanya ada 97 profesor? Mandeg semuanya. Rektor kepala pun juga sedikit sekali. Kemudian problem berikutnya adalah banyak mahasiswa S2 dan terutama S3 itu mandeg di tengah jalan kurang lebih hampir 20 persen. Kenapa? Karena tidak publikasi internasional. Itu sebagai syarat khusus, baik kenaikan jabatan, maupun kelulusan. Sehingga saya di Jawa Tengah ini tantangan terberat sebagai pakar publikasi jurnal di Kemalistekbrin itu punya program percepatan bagaimana caranya supaya bisa menjadi guru besar secara cepat di Jawa Tengah. Karena idealnya adalah sekitar 10-15 persen dosen yang ada bisa jadi guru besar. Kemudian mahasiswa tingkat kegagalannya itu bisa ditekan kurang lebih sampai 55 persen. Karena apa? Karena lagi-lagi mereka itu adalah hanya terpentok pada syarat khususnya. Kalau dosen terpentok pada tadi penelitian terutama di publikasi, mahasiswa syarat khususnya adalah tadi belum memenuhi publikasi internasional. Kalaupun ada, sekarang banyak sekali jurnal predator atau apalabal. Dan hati-hati Bapak-Ibu banyak calau akademik. Ini kalau di Bandung itu saya sudah menginvestigasi daerah Palasari itu calau akademiknya banyak. Kemudian di Jakarta ada di Rawamangun, ada di Pondok Cina. Kalau di Semarang ada di Jatiningale. Jadi Bapak-Ibu saya ini sudah 2 tahun terakhir ini melakukan investigasi di mana calau-calau akademik bermunculan. Nah ini nanti Bapak-Ibu saya sangat berharap Bapak-Ibu nanti menyesalnya belakangan. Beberapa kasus yang saya tangani itu calon rektor, calon pimpinan, kemudian dari beberapa calon guru besar yang gagal gara-gara itu tadi. Ingin semuanya serba ekspres, publikasi ekspres yang mau pusing diserahkan dan akhirnya masuk ke jurnal predator apal-apal dan terkena plagiat. Dosa yang sudah tergores itu sulit sekali diperbaiki dan itu akan menjadi catatan sejarah. Sehingga saya mengingatkan Bapak-Ibu, janganlah ekspres. Membuat indomie pun juga harus merebus air, apalagi membuat publikasi ilmiah. Nah oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin men-share trip teknik yang mungkin Bapak-Ibu bisa mempercepat bagaimana proses publikasi ilmiah, termasuk juga dengan biaya yang sangat mahal, bagaimana menjadi biaya yang sangat rendah. Alhamdulillah sampai saat ini saya nolupiah untuk publikasi internasional. Ada memang yang sampaikan, ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, 5 juta, dan yang lainnya. Itu silakan. Tapi sementara ini, karena saya dengan kesabaran, saya mencari yang gratisan saja lah. Kalau memang ada gratisan bagus, kenapa enggak? Saya publikasi di kedua, gratis kok enggak pernah berbayar. Nah saya juga berharap Bapak-Ibu juga sama. Nah Bapak-Ibu saya ingin mengingatkan terkait dengan standar mutu jurnal ilmiah. Saya ingin memahamkan dulu, standar mutu jurnal ilmiah yang kita kenal di Indonesia itu ada dua. Pertama standar mutu jurnal ilmiah untuk nasional, itu dikenal dengan akreditasi jurnal nasional. Kemudian di internasional, itu tidak ada yang namanya akreditasi Bapak-Ibu. Jadi salah kaprah kalau ada akreditasi jurnal internasional, jurnalnya sudah terakreditasi internasional. Salah kaprah. Yang hanya ada satu-satunya di negara ini, yang di seluruh dunia, yang punya akreditasi hanya di Indonesia. Di internasional ini, yang ada adalah indeksasi. Nah indeksasi yang sekarang paling tinggi diakui oleh Kemendikbud, oleh Kemendistekbrin, itu adalah Skopus dan Web of Science. Ini yang paling tinggi. Dan Skopus dan Web of Science ini kenapa paling tinggi? Karena mereka mempunyai syarat yang sangat ketat, jurnal-jurnal kita bisa masuk ke Skopus atau Web of Science. Perlu Bapak-Ibu ketahui, sampai saat ini, yang disebut dengan jurnal internasional yang terindeks Skopus di Indonesia, sudah hampir 90-an. 91 sekarang ini. Tapi yang masuk ke Web of Science, Core Collection, belum ada satu pun Bapak-Ibu. Yang ada adalah ke Web of Science, Emerging Source Station Index. Sehingga Bapak-Ibu harus memahami standar mutu internasional itu adalah indeksasi. Ya ke Google juga terindeks, DOAJ juga terindeks, tapi itu adalah bukan tataran kualitas. Yang penting adalah diversitas, regularitas, visibilitas, bukan pada kualitas. Yang saat ini diakui oleh kami, kualitas itu adalah terindeks di Skopus dan Web of Science. Karena betul sekali Bapak-Ibu saat ini banyak sekali jurnal kita masuk ke sana, tapi sulitnya memang luar biasa. Tapi tadi saya bilang, Pak, saya sudah masuk ke jurnal yang Skopus, tapi kok malah didiskonti dan yang lainnya? Nah, itu nanti saya juga akan jelaskan. Banyak teman-teman juga yang terjerumus seolah-olah masuk ke jurnal Skopus, tapi masuk ke jurnal Predator atau jurnal abal-abal. Nah, ini adalah yang gambar internasional. Nah, di nasional sendiri akreditasi dulu ada di LIPI, ada di Dikti. Alhamdulillah, saya waktu itu di Mban Amanah untuk mempersatukan LIPI dengan Dikti. Sehingga ada satu di Indonesia ini, akreditasi jurnal nasional. Saya adalah pemimpin pertama di akreditasi jurnal nasional sebagai kasus di fasilitasi jurnal dan mengawal Permen Ristek Dikti nomor 9 tahun 2018 yang membubarkan dua akreditasi di Indonesia, baik LIPI maupun Dikti, dan menyatukan menjadi akreditasi jurnal nasional. Sehingga saya, Lugowo, meninggalkan Ristek Brin, tadi di pemimpinan jurnal nasional, tapi sistemnya sudah terbangun dengan baik. Ini sistem dari mulai as instrumen akreditasi, penilaian, dan yang lainnya. Sehingga ini berjalan terus efektif dan efisien. Nah, perlu dipahamkan dulu di standar mutu jurnal ilmiah, apa yang membedakan sebetulnya dari yang dimaksud dengan jurnal nasional dan jurnal internasional? Saya ingin ke filosofi dulu jurnal ilmiah, Bapak-Ibu. Apa sih yang disebut dengan definisi jurnal ilmiah? Yang disebut dengan jurnal ilmiah adalah apa, Bapak-Ibu? Naskah ilmiah yang telah melalui proses penyuntingan oleh seorang editor, dan proses penalahan oleh seorang reviewer, dan diterbitkan melalui proses editing dan review yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan oleh namanya COPE, Committee on Publication Ethic. Jadi kata kuncinya adalah ada proses editing, ada proses review, dan ada standar, standar penerbitan ilmiah yang diregulasikan oleh yang namanya COPE, Committee on Publication Ethic. Semua penerbitan jurnal ilmiah harus tunduk pada yang namanya COPE. Kemudian pengelola jurnal ilmiah harus ada yang disebut dengan editor, harus ada yang disebut dengan reviewer. Rata-rata kemarin itu, sebelum adanya akreditasi yang baik internasional ini, 90% jurnal ilmiah hanya ada proses penyuntingan, tidak ada proses penalahan. Sehingga lebih kepada disebut kumpulan artikel yang dibukukan, tidak disebut dengan artikel jurnal ilmiah. Sehingga saya ulangi lagi, yang disebut dengan definisi jurnal ilmiah, ada editor, proses editing, ada reviewer, prosesnya penalahan tadi, penalahan beda ya, antara editing dengan penalahan, dan mematuhi prinsip COPE. Yang disebut dengan jurnal nasional, ketika penulis, editor, dan reviewernya dari berbagai institusi dalam lingkup yang sama. Itu ada yang disebut dengan jurnal nasional. Yang disebut dengan jurnal internasional adalah apa? Penulis, kemudian editor, dan reviewernya dari berbagai negara. Apa yang membedakan dengan internasional dan internasional berreputasi? Ketika dia mengindekskan ke pengindeks yang terindeks di Skopus, dan terindeks di Web of Science, barulah disebut internasional berreputasi. Karena memang bisa masuk ke sana. Sehingga ada beberapa teman yang masuk ke jurnal internasional di Amerika, kemudian di Singapura, di beberapa negara, hanya diakui internasionalnya. Tapi tidak diakui sebagai internasional berreputasi. Hanya memenuhi syarat tiga, editor, autor, dan reviewernya dari beberapa negara. Tapi dia belum terindeks ke dalam Skopus dan Web of Science, sehingga tata-tata yang disebut dengan jurnal internasional. Belum internasional berreputasi. Sekarang ini syarat untuk rupus, syarat minimal harus di K3 atau K4, kemudian juga syarat untuk kelulusan, itu diharapkan bisa tembus ke jurnal yang memang di Skopus. Usia K4 pun juga tidak apa-apa, tapi paling tidak sudah memenuhi kaedah-kaedah standar mutu jurnal ilmiah yang baik, terutama yang terindeks di Skopus atau Web of Science. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan lebih detail seperti apa si standar mutu penyuntingan, seperti apa si standar penalahan yang baik, yang bisa Bapak-Ibu, sehingga tulisannya bisa diterima di dunia internasional. Saya pun juga akan mengajak Bapak-Ibu untuk bisa berkeliling, seperti ini loh standar jurnal yang baik, seperti ini loh jurnal predator, sehingga Bapak-Ibu aware, jangan sampai sudah mengirimkan ke salah satu jurnal, sudah membayar biaya penerbitannya, ketika Bapak-Ibu lihat ternyata jurnalnya abal-abal predator, kalau dijadikan kenaikan angka kredit, biasanya itu disebut dengan sedekah tulisan. Banyak sekali calon-calon guru besar di tempat saya, yang akhirnya batal jadi guru besar, hanya dinilai karena belas kasihan. Berharap nilainya 40, gara-gara jurnal predator abal-abal, ya 20 aja udah alhamdulillah, dan tidak dijadikan sebagai syarat khusus. Nah, oleh karena itu, kesempatan ini saya ingin mewanti-wanti teman-teman, termasuk juga ada beberapa etika, jangan sampai etika itu dilanggar. Dalam waktu dua bulan terakhir ini, saya banyak menangani kasus-kasus, baik itu pejabat, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, terkait dengan pelanggaran etika. Mohon kiranya di UNPAD, saya berharap tidak ada lagi kesalahan dalam pelanggaran etika. Nah, ini yang saya ketekankan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saya sudah melakukan dengan teman-teman bagaimana mereformasi birokrasi akritasi jurnal yang dulu rumit, sekarang sangat mudah, reakritasi pun juga sangat mudah. Dan saya ingatkan ke teman-teman, nanti ini ada beberapa tool, terutama kalau dosen, pasti saya perkenalkan semua. Nah, kalau yang kaitannya dengan Bapak mahasiswa ini, tolong ini nanti ada Garuda. Apa itu yang dimaksud dengan Garuda? Garba Rujukan Digital. Ini adalah akses sumber informasi, nanti teman-teman umpan gak usah datang ke UI, gak usah datang ke UGM, gak usah datang ke UNER, kalau hanya ingin tahu apa yang sudah pernah ditulis oleh teman-teman di berbagai perguruan tinggi, cukup satu pintu masuk yang disebut dengan Garuda. Nah, ini yang lain-lain ini sebenarnya tools, tapi saya tidak akan jelaskan detail, karena ini lebih kepada dosen. Nah, hari ini karena memang yang kebanyakan adalah mahasiswa, saya akan lebih kepada best practice bagaimana menyiapkan tulisan teman-teman, termasuk juga mencari jurnalnya. Jadi, tidak lebih kepada sistem-sistem ini, dan ini hanya sebagai bagian dari subsistem peningkatan kuantitas dan kualitas riset publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, ini yang saya juga perlu mengenalkan ke teman-teman. Jangan sampai begini, semua mengejar publikasi ke internasional. Di nasional didiamkan juga, padahal di internasional ada jurnal di Indonesia yang memang sudah terstandar internasional, yang disebut dengan jurnal peringkat 1 itu semuanya hampir sudah terindeks fokus. Jadi, di peringkat akreditasi jurnal nasional, itu ada 6 peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, peringkat 6. Nah, untuk di dosen, ini ada maknanya pemeringkatan ini. Peringkat 1 itu sebagai syarat untuk guru besar dinilainya 40, dan ini pun juga bisa digunakan mahasiswa S3. Karena notabene peringkat 1 terakreditasi nasional, itu rata-rata sudah terindeks di Skopus. Peringkat 2 itu kalau terakreditasi nasional, nilai minimumnya 70, nilai akreditasi, nilai angka kreditnya adalah 25. Kalau untuk dosen, 3 dan 4 itu 20, 56 adalah 15. Dan saya nanti akan meng-highlight untuk teman-teman di sini semua adalah yang hanya masuk kepada peringkat 1. Nah, ini contoh dari jurnal terakreditasi nasional, nanti teman-teman bisa cek di Sinta, mana saja sih jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional, apakah ada jurnal PC, apakah jurnal HI yang sudah terakreditasi nasional peringkat 1, nanti teman-teman bisa mengeceknya di Sinta, terutama yang di peringkat 1, Bapak-Ibu. Nah, saya hanya ingin meng-highlight Bapak-Ibu semuanya, sampai saat ini Indonesia ini luar biasa semangatnya untuk publikasi, karena apa? Sampai saat ini lebih dari 70 ribu ya, ini sayangnya data lama 2020, saat ini lebih dari 70 ribu penerbitan yang sudah memperoleh ISSN. Hampir jurnal itu hampir menembus 50 ribu. Dan perlu disampaikan, di Garuda saat ini sudah lebih dari 11 ribu dengan 1,3 juta artikel Bapak-Ibu. Yang terakreditasi nasional saat ini lebih dari 5.500. Berarti sekarang ini mulai kesadaran, orang mulai menulis, supaya apa? Supaya memperkenalkan hasil penelitiannya ke dunia internasional, supaya bukan hanya mendapatkan publikasi, tapi bisa mendapatkan impact. Impact dari mana? Impact dari kutipan atau impact dari citasi. Nah ini, jadi saya meng-highlight bahwa sekarang ini daya tampung tulisan, Bapak-Ibu nggak usah takut. Ketika lulus, wah tulisan saya dikirimkan kemana? Jangan-jangan nggak ada jurnalnya. Nggak perlu takut Bapak-Ibu. Di Indonesia banyak, di luar negeri lebih banyak lagi. Nah ini yang saya ingin highlight saat ini. Termasuk beberapa perkembangan, memang kalau kita lihat Indonesia Timur agak terlambat untuk publikasi di jurnal, baik nasional atau internasional, maupun jurnalnya, tapi di Indonesia Barat itu sudah lumayan begitu masih Bapak-Ibu. Nah kalau di internasional, itu saat ini Indonesia tetap di peringkat pertama untuk yang jurnal di DOAJ. Kurang lebih saat ini sudah hampir 1715. Di Indonesia itu paling pertama mengalahkan UK, Brazil, US, dan yang lainnya untuk open access. Tapi yang open access ini bukan ukuran kualitas, tapi ukuran regularitas, visibilitas, dan aksesibilitasnya yang mudah dan gratis. Indonesia yang pertama. Kenapa Indonesia menggratiskan? Karena saya ingat tahun 2008, saya mengkempen, ayo open access. Karena di Indonesia ini belum dikenal publikasinya. Sehingga kita gratiskan dulu, kalau memang berkualitas, baru dampaknya. Daripada kita berbayar, sudah berbayar, kualitasnya juga belum jelas, nah ini pasti akan ditinggal oleh dunia internasional. Nah terkait dengan tataran yang kualitas, sampai hari ini sudah hampir 40.120 jurnal yang terindeks fokus. Tapi saat ini, kalau tahun 19 Mei 2020, 20, 64, saat ini ada 91. Lumayan. Tapi belum ada 1 persen dari 40 ribu, jurnal Indonesia. Berarti kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya publikasi kita, terutama jurnal kita, adalah belum ada 1 persen dari dunia. Berarti kualitas kita dibanding di dunia masih sangat rendah sekali. Nah oleh karena itu, mudah-mudahan saya sangat berharap akan bermunculan jurnal-jurnal kita yang memang bisa terinex fokus, sukur-sukur bisa naik Q-nya. Sehingga apa? Tidak perlu dolar kita lari ke luar negeri, tidak perlu tadi kita membayar ke luar negeri cukup di Indonesia saja, tapi diakui secara global. Ini yang kami harapkan saat ini, Bapak Ibu. Nah alhamdulillahnya saya sangat bersyukur, 3 tahun yang lalu belum ada yang temur ke-1, ke-2, ke-3. Sekarang banyak jurnal-jurnal kita yang sudah masuk ke-1, ke-2, ke-3. Dan luar biasanya bukan di jurnal-jurnal high-tech, tapi di jurnal sosial humaniora. Karena apa? Itu lebih seksi isu di Indonesia, isu sosial humaniora daripada isu yang high-tech. Karena high-tech pasti akan kalah dengan Jepang, Singapura, dan yang lain-lain. Tapi yang isu di kita adalah isu kearifan lokal, isu yang memang budaya-budaya kita itu justru yang menarik untuk orang luar melihat. Sehingga kalau Bapak Ibu cek, dari 94 jurnal yang ada di dalam jurnal kita yang terinex di Simago ini adalah apa yang sebagian besar lebih banyak di jurnal sosial humaniora. Ini yang membanggakan untuk kita, yaitu dibandingkan dengan jurnal yang terkait dengan Saintex ataupun juga jurnal kesehatan Bapak Ibu. Ini contohnya jurnal of Indonesian Islam, KIDIS, dan itu dinominasi oleh jurnal PTKI. PTKI itu perduaan tinggi keagaman Islam. Ada UIN, ada IAIN, ada Stein, itu semua adalah menghasilkan jurnal-jurnal internasional berikutasi. Ini yang saya perlu highlight dan itu pun juga tatarannya sudah K-1 dan K-2 Bapak Ibu. Sekarang saya masuk ke dalam lebih mendalam lagi. Bagaimana mengelola manuskrip, naskah teman-teman semua, sehingga bisa diterima, accepted di suatu jurnal ilmiah. Saya ingin menghalai ini Bapak Ibu, satu saja slide yang saya ingin berikan ke Bapak Ibu ada hanya satu slide ini Bapak Ibu untuk hari ini. Apa slide-nya? Jadi Bapak Ibu tentunya pada hari ini itu sudah siap, contohnya kajian penelitian akan publikasi. Berarti yang pertama kali Bapak Ibu adalah harus memastikan bahwa tempat publikasi sesuai dengan yang dipersaratkan oleh S3. Apa? Di Jurnal Internasional Berikutasi Terindeks Diskopus. Nah bukan asal di jurnal. Asal yang penting jurnalnya di Amerika, yang penting jurnalnya di Australia, yang penting jurnalnya di Inggris. Bukan asal jurnal. Carilah tempat publikasi yang tepat untuk manuskrip Bapak Ibu. Kemudian setelah mencari tempat publikasi, setiap jurnal punya style sendiri. Setiap jurnal punya selingkung sendiri. Apa yang dimaksud dengan selingkung? Nanti juga akan saya pelihatkan ke Bapak Ibu. Selingkung itu satu jurnal punya ciri khas. Apakah dibagi dua kolom? Apakah lurus? Kemudian Times New Roman? Kemudian Calibri? Kemudian sistematika penulisannya? Apakah menggunakan imbrat atau non-imbrat? Imbrat itu adalah introduction, method, result, atau discussion. Cara membuat tabel. Cara membuat gambar. Apa yang harus saya isikan di abstrak? Setiap jurnal punya kebebasan. Sehingga apa? Tidak perlu melihat. Eh kamu salah ya. Ini kok dibagi dua kolom. Yang benar adalah satu kolom. Tidak setiap jurnal punya ciri khas. Termasuk juga yang namanya citation style. Citation style itu bagaimana membuat kutipan dan data kustaka. Sampai hari ini lebih dari 7.000 citation style ada Harvard, ada EPA, ada Chicago, ada Vancouver, ada EPA, ada MLM. Setiap jurnal punya kekhasan sendiri-sendiri. Jadi jangan saling menyerahkan. Dan Bapak Ibu saya ingatkan. Diharamkan mencampur adukan mazhab antara Harvard dengan EPA, dengan Chicago, dengan Vancouver. Masing-masing itu berbeda ciri khasnya. Sehingga nanti saya akan ingatkan apapun citation style-nya yang Bapak Ibu ingat ketika menuliskan referensi cuma 4 hal. Siapa yang menulis, apa yang ditulis, kapan ditulis, dan di mana ditulis. Nanti kita akan masuk ke arah sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, ciri khas dari jurnal yang baik, jurnal internasional bereputasi adalah apa? Ikro, ikro, ikro lagi. Dari mana? Dari C yang disebut dengan penelusuran referensi ilmiah. Bapak Ibu mohon maaf kalau Bapak Ibu punya manuskrip hanya referensinya 5, 6, beberapa saja. Jangan berharap Bapak Ibu bisa terima publikasi di jurnal yang bergensi. Bapak Ibu harus membuat yang disebut dengan LSR, systematic review, dari apa? Dari penelitian-penelitian tersebelumnya, sehingga Bapak Ibu harus membuat di dalam pendahuluan, di kalimat itu adalah apa? Karena penelitian-penelitian sebelumnya ini, sehingga karena penelitian sebelumnya tidak ada, maka saya akan melakukan penelitian itu. Itulah yang ada di dalam pendahuluan. Bukan. Ingat Bapak Ibu, di dalam suatu pendahuluan bukan berisi teori-teori, tapi berisi kajian-kajian penelitian terdahulu sebelum Bapak Ibu melakukan kajian penelitian itu. Itu adalah apa yang disebut dengan state of the art, perkembangan penelitian. Banyak yang salah kaprah menuliskan di dalam pendahuluan itu adalah apa? Teori-teori. Salah. Di jurnal itu singkat, tepat, padat. Oleh karena itu Bapak Ibu memerlukan referensi ilmiah yang banyak sekali. Nah berikutnya, cara mengelola referensi pun juga harus baik dan benar. Nanti saya akan tunjukkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu puluh tools. Yang namanya ada yang disebut dengan Mendeley, Zotero, Enot, Sitafi. Dalam kesempatan ini nanti saya akan demokan tools Mendeley. Dan ingat Bapak Ibu, bukan hanya menggunakan Mendeley-nya. Kadang-kadang kita bekerja itu sudah benar menggunakan Mendeley-nya. Hasilnya tidak baik. Nanti saya akan tunjukkan bahwa bekerja itu harus baik dan benar. Termasuk cara mengelola referensi. Karena di publikasi internasional tidak bisa dihindari. Jadi harus yang namanya menggunakan tools penggunaan referensi. Kemudian kaedah substansi ilmiah. Selagi-lagi setiap jurnal punya gaya yang berbeda. Ada boleh imbrat, non-imbrat. Boleh ada mengutip teori. Setiap jurnal punya kaedah yang berbeda. Bapak Ibu harus memastikan adanya author guideline. Membaca itu petunjuknya seperti apa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menuliskan dulu. Sebelum tahu kemana tujuan penulisan. Dan sebelum tahu apa GFA dari masing-masing setiap jurnal. Kemudian yang berikutnya, dan ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman di publikasi internasional adalah apa? Terutama di Skopus. Grammar kita yang sangat kacau sekali. Saya juga jujur, bahasa Inggris saya bahasa Inggris seorang Sunda. Sehingga banyak spelling-spelling yang kesunda-sundaan. Itu adalah apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita ngantuk. Lupa L, lupa koma, lupa titik, dan yang lainnya. Oleh karena itu pergunakanlah yang disebut dengan Grammarly. Nah ini untuk meminimalisasi kesalahan dalam publikasi. Kemudian mengecek juga menghindari yang disebut dengan pelagiat. Banyak tool, ada identikit, ada turnitin, ada black scan. Setelah Bapak Ibu lalui ini semua, ini baru yang disebut dengan manuskrip ya. Belum artikel ya. Ini baru proses ini manuskrip. Nah yang disebut dengan artikel tadi saya sampaikan, ketika sudah melalui proses review dan editing sehingga menjadi artikel disini. Nah untuk mahasiswa rata-rata, sudah berhenti artikel, sudah selesai lah. Yang penting saya sudah lulus, harap sudah terpenuhi. Tapi untuk dosen, dan saya juga sangat berharap mahasiswa jangan berhenti disini. Promosi. Karena yang diharapkan adalah bukan seberapa banyak kita menghasilkan tulisan, tapi seberapa banyak tulisan kita bermanfaat dengan dikutip banyak orang. Oleh kata itu dampak publikasi itu penting. Melihat kutipan. Oh artikel kita disitir siapa berapa banyak. Bahkan saat ini kalau Bapak Ibu hanya baru mengenal kutipan, citation, itu sudah ada yang disebut dengan altmetric, gosip ilmiah. Apa yang dimaksud dengan gosip ilmiah? Bapak Ibu, contohnya saya menghasilkan energi dari air. Ada orang yang begini, ada orang yang begini, ada yang komen dan segala macam, lewat Facebook, lewat macam-macam, media sosial, itu bisa tahu dalam seketika menggunakan altmetric. Kalau citasi itu panjang waktunya, 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi altmetric, kita baru mulai sekarang, baru publis sekarang, besok sudah ada di dunia maya. Itulah sekarang itu dampak publikasi yang dilihat. Dan saya ingatkan, kalau di perguan tinggi kan menuju QS, menuju beberapa peringkatan internasional yang dilihat bukan output lagi, tapi sudah kepada outcome, melihat dampaknya. Dan salah satu parameternya tadi, saya disebut dengan citation, yang disebut dengan artmetric. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, oleh karena itu, saya mengingatkan. Salah satu rahasianya, tadi slide-nya itu ada filosofinya, ini saya berikan tools-nya. Nah, tools-nya adalah apa? Bapak Ibu harus yang namanya mengenal ikro-nya. Referensinya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang berbayar, contohnya seperti EBSCO, Springer, Science Direct, ProQuest, itu Bapak Ibu, jadi jangan sampai, karena banyak yang saluran guru besar datang ke saya, mau naik jabatan. Pak, saya naik guru besar, penelitian saya terbaru, belum pernah ada di triti orang lain. Saya cuma senyum. Oke, Pak, saya cek ke database yang saya punya, ternyata penelitian tersebut sudah di triti orang ruang negeri tahun 70-an. Nah, ini yang kadang-kadang karena apa? Karena kita tidak ikro kepada dunia luar, baik nasional, kanan-kiri tetangga, maupun internasional. Ini adalah yang berbayar. Ada yang gratis? Ada. Ada DOAJ, ada PubMed, ada Dimension, ada Open Knowledge. Sekarang ini harusnya Bapak Ibu dalam menulis, tidak ada lagi kesulitan ketika saya tidak punya referensi, saya tidak punya bahan-bahan sangat banyak sekali, jutaan, miliaran di seluruh dunia, Bapak Ibu bisa peloreh bahkan dengan cara gratis. Jadi tidak ada alasan menulisnya kurang baik, tidak ada referensi, hanya ada lima atau enam, karena tidak punya bahan, satu artikel 12 dolar. Jangan salah, referensi banyak yang saya akan tunjukkan. Yang berikutnya adalah, ini Bapak Ibu toolsnya alat untuk menulis, ini ada Mendeley, Zotero, cek tata bahasa, ada Grammarly, ada Ginger, kemudian cek kemeripan, juga ada Ternitin, ada Ententicate, bisa dicek. Dan Bapak Ibu harus punya KTP internasional ya, untuk memudahkan rata-rata sekarang ini tidak ditanya. Namanya siapa? Lukman, institusinya mana? Enggak ditanya. Yang ditanya adalah, masukkan ORCID-nya, masukkan Pablon-nya. Sekarang semua penerbitan internasional sudah mengharuskan, kalau ingin publikasi di salah satu jurnal, pakai KTP internasional. Nah Bapak Ibu tinggal daftar saja di ORCID, daftar saja di Pablon, gratis semua Bapak Ibu. Termasuk juga Bapak Ibu harus mengenali tempat publikasi, di mana berada. Nah kalau gak ada, Sinta itu nasional, nah di bawah ini DOAJ, kemudian Skopus, dan Web of Science, ini yang disebut dengan internasional. Di bawah ini adalah internasional meruputasi. Jadi dua, yang sebelumnya adalah filosofisnya, ini, dari sini adalah toolsnya. Dan ini adalah mutlak, baik untuk mahasiswa dan dosen mengenali ini, dan biasanya saya kalau mengajar, baik di mahasiswa S1, S2, itu menekankan kepada mahasiswa sebelum pembelajaran, ini harus dikuasai dulu. Saya biasanya ngecek, mengajari dulu, mereka membuat dengan baik dan benar. Karena ini adalah kunci sukses ketika dia akan lulus. Dan saya juga mengalami ada kesulitan penulisan, itu karena tidak punya tools, tidak punya bahan bacaan. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Nah selanjutnya adalah ini, saya sekarang akan mulai langsung praktik Bapak Ibu. Saya langsung saja bersimulasi, ke mana kita ingin mencari untuk dulu tempat publikasi, dan seperti apa sih nanti jurnal-jurnal yang memang sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Nah Bapak Ibu, saya ingin langsung mengajak Bapak Ibu ke dalam database yang disebut dengan Simago. Nah di Simago ini, tapi Simago hati-hati juga. Nah kita harus cek dulu. Nah di Simago ini Bapak Ibu, ini adalah tools yang pertama Bapak Ibu pergunakan, ke mana tempat publikasi. Dari berbagai macam tempat publikasi, mohon maaf saya tidak menjelaskan detail, langsung to the point saja, internasional berikutasi. Saya ambil standar yang tertinggi dulu ya Bapak Ibu ya, bukan standar yang terendah. Harapannya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu mencapai standar tertinggi, nanti yang terendah itu bisa lebih mudah. Nah di Simago ini saya bingung, mana jurnal-jurnal ini, saya ingin mencontohkan jurnal terkait dengan hubungan internasional, terkait dengan sospol saja. Kemana saya harus mencarikan? Saya bingung mencari jurnalnya di mana. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk ke simagajurnal.com, Bapak Ibu pilih di sini jurnal ranking, karena saya masih awam. Nah masih awam itu saya posisikan, saya cari keilmuan sosial politik itu rata-rata di bawah ilmunya sosial sains. Ini ribuannya Bapak Ibu jurnal, ini saya masuk ke yang namanya sosial sains, klik sosial sains. Setelah masuk ke sosial sains, kalau hanya sosial sains itu ribuan Bapak Ibu akan pusing dengan sendirinya. Kalau lihat ke bawah, ada 7.300 jurnal terkait dengan sosial sains. Wah ini pusing lah, jangan 7.300. Persempit lagi, kita coba persempit lagi. Sosial sains yang terkait dengan political science and international relations. Ini mau mana-mana lebih cocok. Nanti Bapak Ibu yang kebijakan administrasi publik dan nyanyi, silakan mencari yang lebih tepat. Saya hanya mencetokkan political science, ilmu politik, dan hubungan internasional. Kalau saya tidak terasa tangkap. Saya klik di sini, maka akan keluar jurnal-jurnal terkait dengan ilmu sosial, ilmu politik, dan hubungan internasional. Ada berapa? Di sini ada kurang lebih sekitar 567. Ini ada makna-maknanya. Ada 567. Jadi jangan sampai dibilang, saya sulit lulus, nggak bisa ketemu jurnalnya. Tunggu dulu. Jurnalnya banyak, ada 567. Tinggal masuk kemana saja. Ini yang nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Setelah dari sini, hati-hati. Jangan asal masuk-masuk saja dulu. Nah, ini ada yang paling atas ini, kalau Bapak Ibu bisa masuk jurnal-jurnal turutan paling atas sampai ke bawah di halaman pertama, luar biasa saya jungkan 10 jempol. Kenapa? Ini adalah guru besar pun. Sebagai guru besar masuk ke sini, ini waduh sulitnya minta ampun. Sehingga ini saya akan permisi untuk teman-teman yang S3 itu carinya adalah apa? Pertama, simbol dulu. Simbol dari sini adalah kita, ya mohon maaf, saya bukannya merendahkan Bapak Ibu. Saya hanya mengacat pada diri saya. Saya biasanya mencari, kalau mahasiswa carinya yang gratisan ya. Nah, Bapak Ibu kalau ada simbol ini, simbol yang dibuka ini, ini simbol yang gratis Bapak Ibu. Saya biasanya melupakan yang lain, saya hanya ingin masuk ke simbol yang ini. Kenapa? Ini buka kunci. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalamnya, ingin melihat apa yang terjadi di dalamnya, ingin mengambil artikelnya gratis, no rupiah. Tapi kalau Bapak Ibu masuk melihat jurnal ini, apalagi ingin baca di dalamnya, Bapak Ibu harus menyediakan rupiah. Kalau yang dibuka ini adalah no rupiah. Banyak Bapak Ibu. Dari 567, rata-rata 50% no rupiah. Nah, termasuk kalau Bapak Ibu ingin pastrek, ingin yang ekspres, itu Bapak Ibu saran saya, ya boleh sih kalau mau iseng dulu, masuk ke kisah itu, nanti caci maki, syukur-syukur ya diterima dengan perbaikan. Tapi kalau nanti direjek, reviewnya apa? Pindahkan ke yang keempat. Sehingga Bapak Ibu sudah tahan mental, dicaci maki secara ilmiah oleh jurnal yang ke-1 gitu loh Bapak Ibu ya. Saya pun juga pernah merasakan, lima kali ditolak oleh jurnal Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan ke Bapak Ibu, apa alasannya ditolak oleh jurnal tersebut. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicek, kalau Bapak Ibu ingin lebih ini adalah, Bapak Ibu carinya jangan yang ke-1. Bisa dicari yang sampai ke halaman 567, adalah carinya adalah apa? Carinya yang memang di paling halaman akhir saja Bapak Ibu. Nah, kan di berikut-berikutnya itu banyak yang kalau Bapak Ibu lihat yang terbuka, terbuka, terbuka ini ya. Terbuka, terbuka. Nah, yang ke-2, ke-2. Nah, kalau ke-2 masih berat kayaknya, saya sih mohon maaf kalau ingin cepat, rata-rata Bapak Ibu harus nyarinya yang ke-3. Habis ke-3 atau enggak ke-4, nanti Bapak Ibu bisa cermati di sini. Yang ke-4 itu rata-rata jurnal-jurnal yang ke-4 sudah itu gratis, banyak kuncinya. Habis banyak kuncinya adalah apa? Enggak begitu sulit secara prosesnya. Dan ada kepastiannya lebih cepat dibanding ke-1. Karena ke-1 itu antriannya banyak. Bisa jadi Bapak Ibu terbitnya nanti di edisinya 2022, Bapak Ibu. Masih submit sekarang, enggak akan diterbitkan di 2021. Tapi saya yakin terbitnya di 2022. Antriannya panjang. Tapi kalau Bapak Ibu terbitnya di jurnal yang ke-4, kemudian yang Bapak Akses, yang masih baru, saya yakin Bapak Ibu akan cepat terbitnya. Ini adalah saya berikan highlight ke Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu explore yang tadi saya sampaikan. Tapi saya tidak mau memberikan kepada Bapak Ibu standar yang rendah. Saya akan belikan standar yang paling tinggi, standar yang ke-1 di halaman pertama. Tadi jurnal yang gratis, saya akan buka satu di jurnal yang gratis. Di halaman pertama, jurnal yang gratis. Saya buka dulu yang gratis. Kita buka yang gratis di yang pertama. Saya akan buka. Supaya standarnya saya tinggikan dulu. Jadi Bapak Ibu tidak menganggap rendah standar di jurnal seperti apa. Jadi saya akan mengambil standar yang paling tinggi. Standar paling tinggi. Ini Bapak Ibu, saya ambil contohnya adalah di sini jurnal riset dan politik. Nah, riset dan politik kan gratis ya. Saya klik di sini, maka akan larinya ke sini Bapak Ibu. Ini jurnal riset dan politik. Jadi saya klik dulu di sini. Bapak Ibu harus cermati dulu. Hati-hati dulu. Jangan langsung ke sini. Cari jurnalnya. Bapak Ibu perhatikan. Di jurnal ini ada beberapa keterangan. Tidak ada jaminan kisah itu ini bebas predator atau abal-abal. Biasanya akan ada keterangan di sini coverage-nya. Kapan? Kalau 2014 sampai 2020 berarti aman. Kadang-kadang di sini ada apa? 2014 sampai 2018. Discontinue dari 2019 sampai sekian. Kalau namanya discontinue, meskipun jurnalnya masih hidup, jangan memaksakan. Berarti jurnalnya itu sudah mati Bapak Ibu. Jadi ini adalah cakupannya 2014-2020. Insya Allah masih aman. Tapi nanti saya akan ajak juga untuk memastikan kembali. Supaya Bapak Ibu tidak sedekah tulisan. Jadi ini saya ulangi lagi. Setelah masuk ke riset dan politik, Bapak Ibu lihat di sini cakupannya selama masih dia aman. Kemudian Bapak Ibu di sini ada alamat homepagenya. Ketika klik di sini, maka dia akan lari ke yang namanya homepage jurnal ini. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan. Ciri-ciri jurnal yang baik itu seperti apa sih? Nah, belum kepada yang disebut dengan artikel yang baiknya. Nah, ciri-ciri jurnal yang baik kita lihat ada di infonya. Di ciri-ciri jurnal yang baik ada jurnal description-nya. Dia ada sejarah jurnalnya seperti apa. Penerbitnya itu siapa? This jurnal is member of the COPE, Committee on Publication Ethic. Why publish initiative politics? Bapak Ibu baca di sini untuk meyakinkan bahwa ini jurnal ini baik atau tidak. Pertama adalah sejarah jurnal pasti jelas dia sampaikan. Yang kedua adalah ruang lingkup. Dan ini banyak, teman-teman kadang-kadang sesama sosial politik. Kenapa kalau tulisan saya ditolak? Bukan berarti tulisan Bapak Ibu itu jelek. Bukan berarti substansinya tidak bagus. Tapi karena tidak sesuai dengan yang disebut dengan ruang lingkupnya. Bapak Ibu cermati kembali. Ruang lingkup manuskrip Bapak Ibu apakah sesuai enggak dengan ruang lingkup yang ilmu politik ini ada? Kalau di bidang saya, namanya-namanya ilmu komputer. Tapi di dalam saya bidangnya adalah bidang e-government. Di dalamnya tidak ada bidang e-government. Yang ada adalah image processing. Yang ada adalah artificial intelligence. Jangan sekali-kali memasukkan, memaksakan jurnal ini ke sini. Karena apa? Pasti ditolak. Sebelum apa? Karena tidak sesuai dengan ruang lingkupnya. Meskipun ilmu besarnya sama. Dia jurnal itu punya kehususan tersendiri. Punya ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, lihat dulu, baca dulu ruang lingkupnya dengan baik. Jangan dulu mengirimkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu harus cermati siapa pengurusnya. Di setiap curman ini ada yang disebut dengan editorial board-nya. Oke, Bapak Ibu harus yakin. Saya biasanya memastikan. Ada enggak Hannah Beck ini dari Lund University? Ada enggak Kevin Esterling ini dari sini? Kadang-kadang yang disebut dengan jurnal predator seolah-olah keren. Di sini pengurusnya dari beberapa negara, jurnal ini pasti hebat. Tunggu dulu. Bisa jadi dia hanya asal mencantumkan orang, negara, latar bakang. Yang disebut dengan jurnal predator atau abal-abal adalah apa? Contohnya Hannah Beck. Ini jurnal iset politik. Ternyata adalah apa? Hannah Beck di Lund University Sweden itu bidangnya komputer sian. Nah, Bapak Ibu harus suriga. Dia asal menempelkan orang saja. Nah, itu adalah ciri-ciri yang disebut dengan jurnal predator atau jurnal abal-abal. Jadi, Bapak Ibu harus yakin. Yakinkan yang namanya MN Scope-nya. Yakinkan... Yakinkan yang disebut dengan editorial board-nya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus yakin di sini yang disebut dengan editorial board-nya. Kemudian yang berikutnya, sebelum Bapak Ibu kirim ke jurnal ini, Bapak Ibu harus pelajari abstracting dan indexing-nya. Dia sudah terindeks di mana saja. Bapak Ibu lihat, kalau ada terindeks di Scopus, Web of Science, berarti di jurnal ini memang jurnalnya sudah baik. Bahkan ia sudah ada di jurnal citation report. Berarti jurnal ini, selain sudah terindeks Scopus, dia juga sudah terindeks oleh Web of Science. Karena Web of Science ini adalah pemerikannya di Clarified Analytics. Jadi, ini impact-nya juga jurnal ini sudah bagus. Nah, setelah Bapak Ibu yakin identitas jurnal ini jurnal baik, jangan buru-buru kirim dulu tulisan ke jurnal ini. Nanti kita lihat dulu adalah bagaimana orang menulis tulisan di dalam jurnal ini. Saya pastikan Bapak Ibu tolong pastikan unduh tiga artikel untuk bahan Bapak Ibu melihat, merenungi apakah tulisan saya mampu untuk bisa secara substansi kirim ke jurnal ini. Bagaimana caranya? Ini ada browse jurnal, ada all article, kemudian Bapak Ibu cek. Contohnya di sini ada riset artikelnya How Populism and Concepts, blablabla. Kita coba cek di sini, buka. Kemudian ini satu artikel Bapak Ibu, setelah dibuka satu artikel ini, Bapak Ibu baca dan cermati. Kalau menurut Bapak Ibu setelah membaca ini, selintas saja, wah kayaknya saya sanggup deh. Nah, silakan Bapak Ibu kirimkan. Tapi kalau Bapak Ibu, waduh, ini berat nih kayaknya buat saya nih, nggak ini nih, nah Bapak Ibu cari lagi jurnal yang lain yang memang lebih sesuai dengan Bapak Ibu. Nanti mohon Bapak Ibu dicari tiga artikel, kalau bisa dalam waktu dua tahun berturutan, itu satu beda volume nomor untuk meyakinkan Bapak Ibu. Dan saya sekarang kalau tadi saya berbicara jurnal yang baik. Nah, saya sekarang berbicara artikel yang baik itu seperti apa sih? Nah, artikel yang baik tentunya dia pasti menuliskan yang disebut dengan judul tulisan. Yang kedua ada afiliasi, ada nama penulis, ada afiliasi penulis. Nah, Bapak Ibu ini ada simbol ide. Ide ini apa? Bapak Ibu ini, ini yang disebut dengan terasa sampaikan KTP elektronik. Publisher internasional pasti menanyakan KTP elektronik. Jadi nggak perlu lagi ide-nya itu begitu diklik. Ini adalah dia yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan researcher, yang disebut dengan orchid ID. Ini simbolnya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada abstrak, ada keyword. Kemudian di sini pasti dia ada koreskonden author. Nah, Bapak Ibu kita lihat. Ciri-ciri artikel yang baik itu tercermin di mana? Cerminannya adalah enak dibaca, enak dilihat. Enak dilihat, enak dibaca. Enak dilihat dulu yang pertama. Apa yang disebut dengan enak dilihat? Ini mutu penyuntingan gaya dan format. Bagaimana cara membuat gambar? Bagaimana cara membuat dia tabel? Itu ada aturan, ada sistematikanya. Kemudian cara menuliskan referensinya Bapak Ibu. Lihat referensi yang dia tuliskan. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini. Referensinya bukan hanya satu, dua, atau tiga. Ini Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Kemudian saya demokan di sini. Referensi yang baik itu seperti apa sih? Di sini ada Stanley. Control F, contohnya. Oke, saya coba unduh dulu ke PDF-nya. Kemudian saya stop share supaya saya bisa demo. Membedah artikel yang baik. Saya akan coba masuk ke Nitro Share. Saya masuk di sini Bapak Ibu. Ciri-ciri artikel yang baik seperti apa? Ini ada yang disebut dengan kutipan, ada yang disebut dengan daftar pustaka. Di sini ada GULK. Ini GULK ya. Control C, kemudian control F. Pasti di sini. Langsung lari ke bawah. Kemudian ada Darby. Oke, Darby. Darby. Enter sini. 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 Oke. Sudah di sini ya Bapak Ibu. Yang dikutip dan daftar pustaka nyambung. Banyak teman-teman itu tidak nyambung. Di dalam referensi 20, di dalam kutipan ada 10. Di dalam referensi ada 15, di dalam daftar pustaka hanya ada 10. Karena apa? Bapak Ibu tidak menggunakan tools. Nah, ini salah satunya adalah fungsinya yang disebut dengan Mendeley ini. Membuat kutipan dan daftar pustaka otomatis serta baik dan benar. Nah, ini yang nanti saya akan demokan cara menggunakan Mendeley dengan baik dan benar. Dan ini adalah syarat mutlak Bapak Ibu ketika publikasi internasional wajib menggunakan tools tersebut. Nah, Bapak Ibu lihat cara membuat tabel. Di sini ada tabel 2. Tabel 2. Tabel 2. Oke. Tabel 2. Tabel 2. Nah, ini ada. Bapak Ibu ada tabel 2. Cara membuatkan tabel. Kemudian ada tabel 1. Oke. Tabel 1. Tabel 1. Itu nyambung antara tabel 1 dengan tabel 1. Kemudian antara tabel 2 dengan tabel 2 juga nyambung. Ini Bapak Ibu harus betul-betul menyambungkan antara tabel dengan tabel. Kemudian ada gambar. Tadi gambar ini figur. Figur 1. Figur 1 dengan antara tulisan dengan gambar itu harus nyambung. Bukan kita kadang-kadang nggak nyambung. Gambarnya kemana? Tulisannya kemana? Ini baru yang disebut dengan enak dibaca. Enak dibaca adalah yang disebutkan proses penyuntingan yang dikerjakan oleh seorang editor. Ini baru enak dibaca. Tata sunting. Mutu penyuntingan gaya dan format. Yang berikutnya di dalam suatu naskah itu ada proses review atau penalahan. Istilahnya disebut di Indonesia mitra bestari. Mitra bebestari ada yang menyebut seperti itu. Di internasional disebutnya reviewers atau peer review. Apa tugas mitra bestari atau editor yang akan menentukan setelah dia editornya lulus di penyuntingan. Yang berikutnya adalah apa Bapak Ibu? Dia akan melihat empat hal di dalam suatu artikel ini. Apa yang dia akan lihat? Pertama, dia akan melihat yang disebut dengan step of the art. Di dalam introduction ini, ada nggak step of the art-nya? Apa yang dimaksudkan step of the art? Dia menceritakan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terkait dengan bla-bla-bla sudah dilakukan oleh Diner dan Hagen-Simon 2005, dilanjutkan oleh terus-terus-terus. Sehingga di dalam statement sebelum kepada, dan yang lainnya dia sudah mengungkapkan bahwa kenapa di dalam melakukan penelitian ini, karena dia menceritakan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu yang pertama akan dilihat step of the art-nya sesuai atau tidak. Yang kedua, itu akan dilihat dari sisi metode yang digunakannya sudah pas atau belum untuk melakukan penelitian tersebut. Yang pertama adalah step of the art-nya. Yang kedua adalah metodnya. Nah, setelah dia menceritakan metodnya, berikutnya adalah masalahnya adalah hasilnya, yang ketiga hasilnya. Kemudian yang keempat adalah impact-nya. Jadi di dalam artikel ini harus ada empat hal. Step of the art, metodnya, result-nya, dan impact-nya. Empat hal inilah yang ditekankan di dunia internasional. Ketika Bapak-Ibu akan publikasi di internasional, kalau impact-nya hanya menyelesaikan masalah-masalah di lokal, sempit, insya Allah dia tidak akan diterima di internasional. Karena apa? Yang di internasional itu memang kasusnya kasus di Indonesia. Tapi bisa nggak diangkat ini menjadi, kalau digunakan contohnya di negara lain, model-model yang Bapak-Ibu kerjakan bisa diangkat di internasional. Sehingga empat hal inilah yang dilihat oleh publisher internasional, terutama yang dilihat oleh para reviewer. Nah, Bapak-Ibu ini adalah simbol Orchid ID. Ketika diklik di sini, dia maka akan lari ke yang namanya Orchid ID yang bersangkutan. Nah, ini saya sarankan nanti Bapak-Ibu membuat KTP internasional. Nah, ini KTP internasional terkait dengan Edward Morgan Jones. Jadi, Bapak-Ibu ini terhubung dengan KTP internasionalnya Edward Morgan Jones. Dan gratis untuk membuat yang namanya Orchid ID tadi, Bapak-Ibu. Jadi, ketika diklik ini atau yang di bawahnya, itu dia bahwa yang orang ini sudah punya KTP internasional. Nah, ini adalah ciri-ciri artikel yang baik, Bapak-Ibu. Nah, oleh karena itu, saya menyarankan sekali ke Bapak-Ibu, apa yang harus Bapak-Ibu lakukan. Tadi yang berikutnya, setelah mengetahui, oh ya, ini saya sesuai dengan jurnal ini, Bapak-Ibu tolong cermati. Apa yang harus Bapak-Ibu cermati? Nah, Bapak-Ibu harus mencermati sekarang yang disebut dengan citation style, yang disebut dengan author guideline. Jadi, dari sini kembali lagi ke jurnal. Setelah saya yakin, oke lah, saya akan masuk ke jurnal research and politics. Saya sudah yakin bahwa jurnal ini bukan predator, bukan jurnal ini abal-abal. Apa yang harus dilakukan? Bapak-Ibu baca regulasinya yang ada di submission guideline. Dan perlu dipahami, jangan sampai begini, Bapak-Ibu. Setelah ikut materi saya, kok di jurnal ini tidak ada submission guideline-nya, tapi bunyinya ada author guideline. Setiap jurnal punya istilah-istilah yang berbeda, tapi merujuk hal yang sama. Ada browse jurnal, ada archive, dan yang lainnya, tapi Bapak-Ibu harus memahami, setiap jurnal itu punya sitemap yang berbeda di dalam penataannya, termasuk istilah-istilahnya. Kan ada kalau di Indonesia, ada mitra bestari, ada mitra bebestari, ada reviewer, ada peer review. Di internasional juga bukan submission guideline, ada juga author guideline. Nah, itu sama-sama mengarah kepada petunjuk penulisan. Sehingga Bapak-Ibu harus membaca, berikutnya adalah submission guideline. Di dalam submission guideline ini, ada petunjuknya. Apakah kalau mengirimkan ke jurnal ini gratis atau bayar, ini adalah open access, setiap jurnal punya yang disebut dengan article processing charge, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah article processing charge. Kemudian jenis artikel yang bisa diterima di jurnal ini, Bapak-Ibu harus baca dan termati. Apakah hanya riset artikel, artikel type-nya juga ada. Kemudian Bapak-Ibu juga harus termati ke bawahnya, jenis-jenisnya. Kemudian bagaimana cara menuliskannya. Bapak-Ibu pun juga sama di sini, ada beberapa kebijakan, dan Bapak-Ibu harus belajarin betul-betul di dalam sebuah jurnal. Ini contohnya Bapak-Ibu. Preparing your manuscript. Apa yang harus dituliskan di dalam judul. Setiap jurnal punya ketentuan yang berbeda, punya regulasi yang berbeda. Abstract. Apa yang harus saya tuliskan di dalam abstract. Keyword. Ingat Bapak-Ibu, keyword ini banyak yang salah kaprah, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Padahal keyword ini diperoleh disebut dengan tesaurus. Saya menemukan kasus, contohnya ada keyword bank flower. Ternyata dia menerjemahkan bunga bank ke dalam Google Translate. Itu menjadi apa? Bank flower. Harusnya kan bunga bank itu adalah interes. Nah itu diperoleh dari mana? Tesaurus. Ada padi, ada orijas. Sehingga hati-hati. Yang namanya keyword itu bukan menerjemahkan alih bahasa. Tapi ada tesaurusnya. Tesaurus bidang hubungan internasional ada. Di bidang politik ada. Ini tolong hati-hati. Ini mind text. Apa yang saya harus tuliskan di mind text? Kemudian, acknowledgement. Ini juga harus ada. Data replication information metadata dokumen. Kemudian, dan yang lain-lainnya. Ini Bapak-Ibu, cara membuat gambar, cara membuat tabel, word processing formatnya, ini manuskrips-subsid guideline-nya. Semua ini details yang ada. Termasuk dalam apa? Di sini, dia menggunakan yang disebut dengan sage Harvard reference style. Ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan Harvard, Chicago, Vancouver. Bapak-Ibu, itu harus lihat dulu. Jurnal ini menggunakan style apa. Jangan mau-maunya Bapak-Ibu. Ini setiap jurnal punya. Ada 7.700 kensitasi. Nah, kemudian termasuk juga bagaimana cara mengirimkan manuskrip ke sini. Orchid, kemudian, dan yang lain-lainnya. Nah, ini silakan Bapak-Ibu ini bisa melihat di jurnal ini. Dan, Bapak-Ibu, ada juga ini fast track ketika Bapak-Ibu kebingungan. Kalau tadi kan si Mago adalah langkah-langkah yang memang detil awal. Ada lagi jaru ekspres. Tapi ini tata-tata 80% dia berbayar jurnalnya. Tapi, Bapak-Ibu bisa tahu ke mana tulisan harus dikirimkan. Nah, ini kalau di Elsevier, ada namanya journal finder. Kita masukkan judul abstrak Bapak-Ibu, manuskripnya. Jadi, judul artikelnya, manuskripnya. Masukkan abstraknya, masukkan keywordnya, masukkan select field di sini. Nanti dia akan meng-sages ke jurnal yang mana. Nah, ini contohnya. Kalau Bapak-Ibu kira-kira, saya ambil contoh di jurnal yang ini. Kita ambil judulnya dulu. Judulnya di sini, Ctrl-C. Saya pindahkan ke yang disebut dengan journal finder ini. Journal finder, masukkan di sini judulnya. Kemudian, setelah masukkan judul, nanti sebaiknya abstraknya juga di dalam masukkan lengkap. Kita cek lagi. Find journal. Oh ya, abstraknya belum dimasukkan. Saya masukkan dulu abstraknya. Masukkan abstrak dulu. Masukkan abstrak. Kemudian, saya pilih find journal. Nah, Bapak-Ibu di sini, Bapak-Ibu akan diberikan pilihan. Jurnal-jurnal yang memang mungkin sesuai dengan jurnal Bapak-Ibu. Ini contohnya apa? Acceptance rate-nya 23%. Waktu untuk decision-nya. Kemudian, waktu publikasinya berapa? 6 minggu. Bapak-Ibu bisa cek kalau Bapak-Ibu ingin yang paling cepat, yang mana? Yang lambat ada yang sampai 23 minggu, dan yang lainnya. Ini Bapak-Ibu bisa masuk ke jurnal finder. Ini jurnalnya, kelompoknya Elsevier. Nah, cuma rata-rata kelompoknya ini, jurnalnya rata-rata berbayar mahal. Memang ada satu-dua yang memang dia jurnalnya gratis, tapi rata-ratanya berbayar. Jadi, Bapak-Ibu bisa tahu, acceptance rate-nya adalah 6%. Maknanya adalah apa? Berarti banyak yang memang saingannya ke sini, impact factor-nya. Kemudian, time first decision-nya 6 minggu. Jadi, Bapak-Ibu ketika mengirimkan tulisan ke jurnal ini, harus menunggu dulu 6 minggu untuk diputuskan. Diterima atau tidak. Setelah diputuskan, diterima atau tidak, nanti kapan waktu publikasinya? 9 minggu. Jadi, Bapak-Ibu harus memperhitungkan waktu kalau masuk ke jurnal ini. Berarti dibutuhkan waktu 15 minggu untuk bisa diterbitkan jurnal Bapak-Ibu. Bapak-Ibu harus berpikir dulu, mana yang memang mencari jurnal yang paling cepat. Ini ada 19 minggu, berarti kemudian ada 26 tambah 11 minggu. Nah, Bapak-Ibu bisa berhitung sendiri kemana kira-kira jurnal Bapak-Ibu akan kirimkan. Nah, ini ada alamat tadi yang disebut dengan jurnal finder, Bapak-Ibu. Jadi, untuk mengetahui jurnal yang terkait dengan kemana sih waktu tercepat, saya ingin publikasi di jurnal di tulisan saya, kira-kira jurnal yang paling pas dengan abstract dan judul saya, ini kira-kira yang menjawab adalah komputer ya, yang menjawab adalah sistem, bukan orang. Jadi, sehingga Bapak-Ibu pun juga harus mencermati ini keakurasiannya. Kalau yang tadi kan cara manual ya, Bapak-Ibu cari sendiri sesuai dengan taksonomi keilmuan, itu pasti presisi. Yang tadi sampaikan 507 jurnal, itu presisi jurnalnya. Tinggal cari yang open access. Tapi kalau jurnal finder ini, presisinya ya tinggal disesuaikan dengan kemampuan dari, apa namanya, dia menerjemahkan atas paper judul kita dan abstract kita. Nah, ini adalah salah satu tadi Bapak-Ibu, apa namanya, kemana tulisan harus dikirimkan. Kemudian berikutnya saya hanya ingin mengingatkan ke Bapak-Ibu untuk mencari referensi, ada yang disebut dengan Garuda di sini Bapak-Ibu, untuk referensi Indonesia ada yang Garuda. Contohnya, saya ingin mencari tulisan terkait dengan hubungan internasional, Bapak-Ibu bisa masukkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka akan keluhan semua publikasi di Indonesia terkait dengan hubungan internasional yang memang akan menjadikan bahan untuk menulis. Nah, kemudian Bapak-Ibu ingin mencari tulisan-tulisan terkait dengan politik, Bapak-Ibu bisa mengambil di sini artikel-artikelnya. Kemudian berikutnya, saya ingin mengingatkan ada juga database internasional, ada yang disebut dengan DOAJ. Nah, DOAJ fungsinya dua Bapak-Ibu, mencari bahan untuk menulis, mencari tempat untuk menulis. Kalau ingin mencari bahan untuk menulis, berarti international relation, international relation, kita tinggal cari di sini saja, maka akan keluar kumpulan artikel-artikel terkait dengan international relation, ada 14 ribu. Kalau ini adalah mencari artikel-artikel terkait dengan hubungan internasional. Tapi kalau mencari jurnalnya, Bapak-Ibu pilihannya di sini adalah search jurnal, tadi jurnal-jurnal yang terkait dengan sosial. Bapak-Ibu akan ditunjukkan jurnal-jurnal terkait dengan sosial, nanti akan ada daftar jurnalnya terkait dengan ilmu sosial yang Bapak-Ibu bisa pilih. Jadi DOAJ fungsinya dua, mencari bahan untuk menulis, mencari juga tempat untuk menulis. Kalau tadi adalah Simago, yang kedua adalah DOAJ, kemudian ada lagi yang disebut dengan open knowledge, open knowledge juga sama, ini adalah alat untuk mencari bahan untuk menulis. Kemudian ada juga namanya dimension, Bapak-Ibu, dimension. Nah ini dimension juga sama, saya mengingatkan ke Bapak-Ibu, jadi jangan sampai Bapak-Ibu tidak bisa menulis karena tidak punya bahan. Contohnya saya masukkan di sini international relation. Nanti Bapak-Ibu akan keluar, dan ini gratis semua Bapak-Ibu, full paper untuk bahan Bapak-Ibu menulis. Nah ini yang di open knowledge, kemudian saya masuk juga di dimension. Nah ini Bapak-Ibu di dimension ini, ini ada akses untuk pre-web application-nya, nanti Bapak-Ibu bisa cek, sama tinggal masukkan saja international relation. Maka akan keluar adalah apa Bapak-Ibu akan keluar artikel-artikel yang terkait. Silakan nanti Bapak-Ibu lebih spesifik lagi, dan ini semua bisa diakses gratis PDF-nya. Ini baru langkah awal, menyiapkan dulu bahan tulisan. Nah berikutnya, saya mengingatkan ke Bapak-Ibu, mengingatkan ke Bapak-Ibu, cara menuliskan dengan baik dan benar. Kita punya yang disebut dengan Mendeley, saya hanya mendemokan menuliskan dan menggunakan Mendeley. Nah kita mulai demo dari awal, sehingga banyak Bapak-Ibu kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan. Apa kesalahan yang sering terjadi? Ini saya demokan, ketika kita akan mengutip HI, kemudian di sini kita membuat kutip, saya mengasumsikan Bapak-Ibu sudah menggunakan Mendeley, tapi apakah sudah benar atau tidak, kita lihat. Nah ini kita coba tes. Nah ini saya hanya ingin menunjukkan beberapa kesalahan yang sering terjadi. Nah Bapak-Ibu ini saya menuliskan daftar pustaka. Ini yang sering dikeluhkan oleh publisher internasional. Ketika Bapak-Ibu menggunakan Mendeley, hasilnya Amuradul. Ini kalau menggunakan APA seperti ini. Kenapa hasilnya Amuradul? Ingat Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu membuat satu tulisan, Bapak-Ibu harus ada empat hal. Siapa yang menulis, apa yang ditulis, kapan ditulis, dan di mana ditulis. Ini siapa yang menulis? Ini contohnya Huda, es, bla bla bla. Apakah mungkin nama penulisnya ada informatika? Kemudian apa yang ditulisnya? Prototype Knowledge Management System berbasis on column. Itu apa yang ditulisnya? Kemudian di mana ditulisnya? Nggak ada apakah itu di jurnal, apakah di skripsi, tesis, desertasi, ini jelas. Kapan? Hanya ada 1998, mungkin ini 25. Di sini juga ada 2013, nggak jelas sekali. Ini yang kedua. Siapa yang menulis? Islamiyati. Apa yang ditulis implementasi wakaf dalam bla 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 di sini? Di mana ditulisnya masalah-masalah hukum? Volume 48, nomor 4, halaman 331, tahun 2019. Ini lumayan. Nomor 3 adalah Amuradul, Bapak-Ibu. Ini Rizkyono penulisnya, yang ditulisnya implementasi motori, bla bla bla. Tidak ada di mana ditulisnya? Kapan ditulisnya? 2018. Ini nama jurnalnya tidak ada. Tolong hati-hati Bapak-Ibu. Ini saya menunjukkan beberapa hal. Bapak-Ibu sudah menggunakan Mendeley, sudah menggunakan tool. Tapi apa? Tapi tidak benar hasilnya. Nah, saya ingin contohkan beberapa mungkin yang baik. Oke, ini kita lihat contohnya ini yang paramita, penulisnya paramita, apa yang ditulisnya much and little, bla bla, di mana hasilnya di law review, volume 6, nomor 1, halaman 2545. Ini contoh yang baik. 1, 2, 3 ini bermasalah semua. Padahal sudah sama-sama menggunakan Mendeley. Sehingga Mendeley pun juga harus digunakan secara baik dan benar, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan adalah tools. Dalam menulis pun ada menggunakan disebut dengan Mendeley. Oke, nanti kalau di setiap jurnal ini kan ini menggunakan APA ya. Bapak-Ibu ketika jurnal yang lain, saya menggunakan Pankover, mudah berubahnya. Menggunakan Harvard, contohnya di sini ada menggunakan Chicago, mudah merubahnya. Kemudian gaya yang lain, more style, itu banyak gaya ama, itu mudah sekali untuk merubahnya, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah mudah sekali untuk merubah tools terkait dengan penulisan ini. Saya kembalikan lagi ke sini, contohnya ke APA, itu sangat merubah, mudah dengan menggunakan yang disebut dengan Mendeley. Ketika Bapak-Ibu ditolak di satu jurnal, kemudian pindah lagi ke satu jurnal, tinggal merubah citation style-nya saja. Jadi Bapak-Ibu nggak usah repot-repot karena sudah menggunakan yang disebut Mendeley. Nah, itu adalah terkait dengan tata tulis, Bapak-Ibu. Kalau substansi, mohon maaf, saya tidak paham ilmu sosial politik. Ini yang Bapak-Ibu mungkin pelajari dan bisa nanti melihat dari jurnal itu seperti apa. Saya akan lanjutkan kembali ke hal-hal yang poin penting, Bapak-Ibu ketika penulisan, nanti saya sudah jelaskan, saya lewat di kriteria di jurnal ini. Jadi ini Bapak-Ibu kesimpulan yang saya sampaikan tadi ketika demo, ini Bapak-Ibu kesimpulannya. Yang disebut dengan good editorial management itu adalah dua, enak dibaca dan enak dilihat. Enak dibaca adalah copy editing, grammar-nya, bahasa Inggrisnya, formatnya, technical accuracy-nya, kemudian style and accuracy-nya itu adalah terkait dengan tata sunting, enak dilihat. Enak dibaca terkait dengan state of the art, metode, finding, dan impact-nya. Ini terkait substansi. Yang ini memeriksa adalah reviewer, yang atas adalah yang memeriksa para editor, Bapak-Ibu. Nah ini saya lanjutkan, tadi saya sudah jelaskan, contoh artikel jurnal yang baik pasti ada judul sirahan, penulis, genesis naskah. Tadi kita lihat lurus, ini adalah dibagi dua. Enda-danda masalah yang penting adalah konsisten antar jurnal tersebut. Cara membuat tabel, cara membuat gambar, cara menyusun daftar pusaka, ini Bapak-Ibu harus perhatikan cara membuat yang baik. Substansi editing itu seperti apa sih? Itu Bapak-Ibu bisa tahu ketika Bapak-Ibu membaca jurnal-jurnal yang baik. Nah tadi penelusuran saya sudah kenalkan, journal finder juga sudah saya kenalkan. Nah intinya kesimpulan yang disebut dengan predatory journal dan lembaga pengindeks abal-abal adalah apa? Mereka bermainnya di dunia uang. Yang paling penting adalah bukan isi tulisan, yang paling penting bukan etika penulisan, yang paling penting mereka adalah Bapak-Ibu bisa membayar uang, kemudian apapun kualitasnya cepat terbit, nah ini hati-hati yang disebut dengan journal predator. Mereka tidak memahatuhi lagi yang disebut dengan permit on publication ethics Bapak-Ibu. Dan reviewnya pun juga basa-basi, kadang-kadang ada reviewnya, ada editornya, tapi dia adalah basa-basi. Nah hati-hati memilih jurnal, Simago ada disebut discontinuenya mulai kapan, tolong hati-hati. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa masuk ke Skopus. Dan hati-hati ada juga saat ini fenomena jurnal daun ulang. Yang mana dia yang memang di Simagonya, seolah-olah itu padahal jurnalnya jurnal yang lain. Sehingga Bapak-Ibu cermati nomor ISSN. ISSN itu adalah KTP internasional untuk jurnal. Oh benar nggak nama yang sama jurnalnya ini? Nama Lukman itu banyak. Bapak-Ibu cermati Lukman yang mana itu? Nah ini juga di jurnal sama. Jurnal yang mana? ISSN yang berapa? Itu harus dicermati ketika melihat suatu jurnal. Nah ini tolong hati-hati, jurnal predator yang paling banyak di ilmu sains, teknologi, ilmu farmasi sekitar 400-an lebih, jurnal-jurnal predator. Di social media pun juga sama, di ilmu politik juga pasti ada jurnal-jurnal predator. Oleh karena itu Bapak-Ibu nanti tolong mengecek kembali ada jurnal-jurnal yang dibatalkan Skopus. Nah ini ada alamatnya Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu cek di Simago sebelum mengirimkan, perhatikan kembali. Ada di dalam listnya atau tidak di dalam jurnal yang dibatalkan oleh Skopus. Karena apa? Simago itu dilainya kurang lebih 6 bulan. Ini tolong hati-hati Bapak-Ibu. Ada Excel-nya, ada yang sudah di-cancel dari pihak Skopus. Di nasional pun juga ada pemalsuan-pemalsuan terkait dengan jurnal. Nah yang terindeks Skopus Bapak-Ibu bisa cek di Web of Science atau di jurnal-jurnal yang keralipat analitik. Terakhir Bapak-Ibu, saya mengingatkan terkait dengan etika publikasi. Ada 6 jenis pelanggaran yang selama saya menjabat sampai hari ini saya menangani 6 jenis pelanggaran ini. Yang pertama adalah pabrikasi. Apa yang disebut dengan pabrikasi? Bapak-Ibu adalah tanpa melakukan penelitian, tanpa melakukan kajian yang baik dan benar sudah bisa menuliskan. Dari mana? Imaginer Bapak-Ibu. Nah ini tolong hati-hati banyak saya menemukan dia tidak melakukan penelitian. Nulis saja asal tau-tau diterbitkan. Ini disebut dengan pabrikasi. Yang kedua ada yang disebut dengan palsifikasi. Apa itu palsifikasi? Bapak-Ibu betul melakukan penelitiannya. Tapi kok nggak sesuai dengan hasil dan saya? Ada dimodifikasi saja data di lapangan sehingga tidak sesuai. Nah itu palsifikasi mengubah untuk menipu. Filosofi sebuah peneliti dan penelitian adalah apa? Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Jadi jangan mengubah untuk menipu. Yang ketiga pelagiat. Ini baik yang copy paste asal-asalan tanpa menyumbatkan sumbernya. Dari mana? Mengakui karya orang lain. Ini tolong hati-hati yang sebut dengan pelagiat. Baik paragraf atau keseluruhan. Kepengarangan tidak sah. Banyak yang domleng. Wah ini saya sebagai dosennya tulis ini. Tanpa ada kontribusi apapun. Ini yang disebut dengan pengarangan tidak sah. Ini harus ada kontribusinya. Kemudian konflik kepentingan. Nah konflik kepentingan penelitian Bapak-Ibu dibiayai oleh contohnya kandidat politik tertentu sehingga apa? Sehingga biasa hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah pengajuan jama. Apa pengajuan jama? Bapak-Ibu mengirimkan ke empat jurnal yang berbeda dengan harapan yang segera diterima akhirnya empat jurnal ini terbitkan sama-sama itu Bapak-Ibu melanggar. Kalau pun juga sama ini dengan kalau saya ingin melamar seseorang saya nyatakan dulu ketika ditolak baru pindah yang lain. Ini jangan sampai ah sudah tebar persona di empat jurnal tahu-tahu diterima semua kan kita pusing. Nah yang kasihan adalah jurnal sudah capai CP mereview dan yang lain eh ternyata ada juga diterbitkan di tempat lain. Nah inilah yang harus hati-hati yang disebut dengan etika publikasi calau akademik banyak Bapak-Ibu bergentayangan tuh kalau Bapak-Ibu lihat kalau di Bandung saya mencermati hati-hati di Palasari banyak calau kemudian di Jakarta ada di Konoksina di Rawamangun, di Semarang ada di daerah Jatinggale saya sudah mempelajari itu. Apa motifnya? Bapak-Ibu tinggal datang Bapak-Ibu lagi kesulitan ya publikasi saya bisa bantukan di publikasi mau yang seperti apa mau yang bayarnya berapa nanti kami bantukan. Tapi ingat Bapak-Ibu ya saya sudah menemukan kasus ketika yang ekspres-expres itu ternyata masuknya jurnal predator abal-abal. Yang penting Bapak-Ibu cepat ternyata dia sudah berkongsi dengan beberapa jurnalnya. Nah itulah mungkin Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan publikasi internasional dan etika publikasi modah-modahan memberikan pencerahan buat Bapak-Ibu dan kalau saya mungkin penyampaiannya terlalu cepat saya sudah menyiapkan buku untuk Bapak-Ibu secara detail ini ada bukunya judulnya adalah Pedoman Publikasi yang saya tulis bersama dengan Prop Wasmen dan Prop Seminar bisa dibaca detailnya termasuk penggunaan tools-tools yang saya sudah sampaikan. Nah Bapak-Ibu bisa step-by-step mudah-mudahan dengan mengikuti buku saya ini tidak menjadi salah arah dalam publikasi internasional nasional. Itu saja kurang lebihnya mohon maaf jelahi topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya serahkan kembali kepada Bu Ida. Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saudara-saudara Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kita masih ada waktu untuk mendiskus mengajukan pertanyaan sampai jam 12 siang persilahkan jika ada pertanyaan ya apakah ada yang akan bertanya ini sangking sudah pahamnya mungkin ya baik ada pertanyaan ini dari saya bacakan pertanyaan Pak Lukman ini dari Pak Edi Siswanto beliau itu mahasiswa mahasiswa antropologi S3 ya ini pertanyaannya Pak Lukman sering memperoleh artikel ilmiah International Journal of Social Science and Human Research jadi memperoleh email sejak beliau membuat account Skopus apakah jurnal itu tergorong kanibal atau bukan jadi tiba-tiba ditawarkan artikel jadi ini memang ada beberapa jurnal yang sangat agresif meng-email semua penulis untuk memasukkan artikelnya ke jurnal tersebut mohon jawabannya terima kasih Pak Lukman baik saya jawab satu persatu ya Bu ya kita cek saja kita langsung simulasi nama jurnal ini saya coba tunjukkan ini kalau saya tidak salah lihat ini di internet ini jurnalnya ya International Journal of Science and Research nah ini Bapak Ibu yang pertama kali harus dilakukan adalah apa kita coba copy paste di sini copy paste dulu ya di sini apakah dia sudah terindeks Skopus atau belum ya nah ini saya coba cek di sini International Journal ini di copy juga saya masukkan saja ke sini ternyata saya paste di sini Bapak Ibu di sini dia tidak ada tercatat di dalam Simago ya kemudian yang berikutnya kita coba ingin yakinkan nomor ISSN 2319 7064 2319 2319 kemudian 7064 kita coba cek kita coba cek berdasarkan ISSN ada atau tidak yang jelas ini jurnal ini tidak terindeks di Skopus tidak disekategorikan sebagai jurnal internasional beriputasi tapi itu bukan kanibal ya predator ya Pak ya nah kalau ini saya belum langsung menjad apakah jurnal predator atau bukan nih kita lihat dulu kan internasional bisa jadi internasional tapi internasional ini dia belum beriputasi kita lihat dulu ini kalau dilihatnya pertama kalau dilihat dari sini Bapak Ibu impact factornya gara-gara inner space ini saya sudah sudah ilfeel saja melihat begitu ini ini kadang-kadang hati-hati ini ini kita lihat saja dulu tapi kita tidak boleh langsung menjudge ya kita lihat dulu yang tadi saya sampaikan itu adalah siapa sih pengurusnya editorial boardnya oke editorial boardnya board membernya seperti apa nah ini apalagi India ya Bapak Ibu di sini kan internasional Journal of Science and Research of Science and Research di sini ada India kemudian ada Dental Medicine kemudian Analytica Information Engineering nah kalau ini ilmunya ilmu sains umum ya tolong hati-hati dan saya sarankan Bapak Ibu hindari jurnalnya IPB apa itu IPB India Pakistan Bangladesh ada satu publikasi yang nanti saya juga bisa share kenapa saya bisa menyebut IPB rata-rata jurnal predator atau abal-abal larinya dari jurnal IPB India Pakistan Bangladesh nah Bapak Ibu lihat di sini ya ini editornya kayaknya meragukan kalau menurut saya kemudian lebih lanjut lagi yang tadi saya sampaikan di demo kita lihat arsipnya yuk kita lihat arsipnya kemudian kita lihat juga ini artikel processing chartnya bayar gak sih kalau ke sini nah ini di sini kita lihat bayarnya berapa nah ini negosiasi ya Bu di sini aja dia gak jelaskan berapa sih bayarnya nanti nego ya kalau ini lihat aja kontak editornya nanti Bapak Ibu tanya coba iseng aja saya yakin ini nego negosiasi masa ada artikel yang masukin Pak Iman siapa Bu Ida siapa Pak Koko siapa ini hati-hati yang kedua adalah arsip-arsipnya kita lihat arsipnya tadi saya sudah menjelaskan terbitan yang baik nah kalau dilihat dari sini aja Bapak Ibu volume 9 2020 aja ada 12 terbitan waduh rasanya kalau saya boleh bilang sebaiknya kita hindari sajalah di penerbitan di sini ya kita lihat yang 2021 kualitas artikelnya seperti apa penyuntingannya baik atau tidak ya dan ini gado-gado ya ada artificial intelligence ada government employee wah ini hati-hati lah kalau saya bilang kalau di dosen ini kayaknya sedekah tulisan kalau bisa masuk ke jurnal ini ya ini tolong hati-hati karena ini jurnalnya tidak spesifik kemudian kita juga di sini sebentar kita lihat saya ingin mengunduh pdf-nya di dalam 20 menit dia bilang eh 20 detik kita tunggu kita bisa lihat dari sini nah ini tolong hati-hatian ya saya tidak recommended ke dalam jurnal ini ini apalagi jurnal ini terbitkan di India biayanya juga nego gitu loh untuk ke jurnal ini wah ini udah hati-hati nanti Bapak Ibu ikhlasnya saya punya duit sekian terbit ya ya ini tolong hati-hati kalau saya membacanya seperti itu ya untuk di jurnal ini kita lihat lagi lebih dalam seperti apa sih penyuntingan di artikel ini kita lihat ya kemudian kita lihat di sini oke nah masa ada kayak gini nih artikelnya ada exhibit 5 typical primal health care center kemudian di sini menulisnya ini Bapak Ibu perasaan Aditya Sam ini orang Indonesia ya nama-namanya bukan nama-nama India ya ini kalau saya dari silat penyuntingan ini aja udah kayaknya ini udah udah ini kan masa ada exhibit 3 kemudian kan ada exhibit 1 udah ada di dalam jurnal ini seperti ini exhibit exhibit ini bukan jurnal yang ya cara membuat tabel tadi saya sudah menjelaskan cara membuat tabel gak ada penjelasan keterangan tabel gak ada apa-apa kalau sampai Bapak Ibu masuk ke jurnal seperti ini ini udah tipu-tipu lah ini jurnal ini ini jurnal-jurnal ini predator ini contohnya jurnal seperti ini disebut dengan predator abal-abal tidak ada lihat cara membuat pustakanya juga ngasal-ngasal what dokter PWC PWC 2018 2018 disini ya ini yang disebut dengan jurnal asal-asalan jadi untung menyebutkan tolong dicek ini saya sudah bantu cekkan ya jurnal ini jurnal predator dan abal-abal saya pastikan 100% untuk penyuntingannya tidak terpenuhi dan Bapak Ibu ya saya coba cek saja kita cek bahasa Inggrisnya ke dalam abstract ini saya yakin juga ini artikelnya copy pasti-copy pasti ya kontrol C saya masukkan ke grammarly juga pasti berantakan itu apa namanya bahasa Inggris dan yang lainnya kalau dilihat dari mutu penyuntingan aja gak terpenuhi nah yang lain-lainnya saya sih melihatnya pasti sudah seperti itu ini saya coba cek ke grammarly ya nah itu berantakan Bapak Ibu di grammar dan yang lain-lainnya juga ya sudah lah terlihat seperti ini Bapak Ibu ya jadi tolong hindari saja ke jurnal yang tadi disebutkan oleh Pak Bapak itu ya Bu ya terima kasih Pak penjelasannya tapi kelihatannya jurnalnya beda ya Pak Edy ya tapi sama saja Pak Edy prinsipnya nanti dicek sendiri jurnalnya seperti apa saya kira tadi cukup jelas ya bahwa untuk menilai apakah sebuah jurnal itu punya reputasi atau tidak ada beberapa clue langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk melakukan pengecekan sendiri jadi tidak tergesa-gesa kalau saya sih saya juga sama sering gitu ya artikel apapun yang pernah saya tulis itu tiba-tiba ditawarkan ada jurnal internasional yang menawarkan jurnal berbahasa Indonesia tulisan saya bahasa Indonesia kok diterbitkan dalam jurnal internasional yang berbahasa Inggris kan aneh ya jadi kita bisa melihat itu baik dari yang lain apakah masih ada pertanyaan mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Edy disimak lagi saja videonya tentang langkah-langkah memang Pak Lukman agak cepat tetapi saya kira cukup bisa diikuti dan bahannya juga available kami sudah posting di chat Bapak Ibu Wida mau nanya dari Pak Sofian ya atau siapa yang mau nanya saya mau nanya Bu Silahkan Pak Sofian ada Pak Uda ya saya mau nanya Pak Uda dulu silahkan Bu Halo Pak Lukman ya silahkan Pak Uda ini yang nanya ada dua orang Pak Uda dulu baru Pak Sofian ya ganti yang Pak Uda dipercintaan Pak Lukman Alhamdulillah kita bertemu di sini saya mau nanya mengenai untuk menulis jurnal yang berkualifikasi ya salah satu yang saya dengar itu bahwa referensinya juga menggunakan artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal yang terindeks sekehus dengan autor-autor yang punya citasi tinggi dan sebagainya apakah itu benar kalau misalkan sumber-sumber sumber-sumber referensi kita juga banyak dari artikel-artikel di luar jurnal-jurnal terindeks sekehus itu bagaimana akhirnya-akhir presentasinya atau perbandingannya sebaiknya bagaimana terima kasih baik Pak Huda jadi tidak ada satupun klausul mewajibkan harus menggunakan referensi yang memang digunakan dari skopus ataupun yang ada adalah baik ketentuan LSEVD-nya sumbernya itu diharapkan sebagian besar sumber primit dan berkaitan sehingga adalah apa yang dilihat itu yang memang bisa dipertanggungjawabkan jadi referensi jadi kalau dari LSEVIR kemudian dari Indonesia di mix dari yang lain jadi yang paling penting bukan dari mana kutipannya tapi yang tadi dilihat oleh review adalah state of the art-nya state of the art-nya adalah perkembangan penelitian Pak jadi dibalik kalau pikirnya jadi di dalam perkembangan penelitian yang ada di pendahuluan itu kan ada state of the art menjelaskan penelitian penelitian sebelumnya nah penelitian sebelumnya kalau memang adanya di internasional berarti ya kita mengutipnya di internasional kalau adanya di Indonesia berarti mengutipnya adalah tulisan yang di Indonesia yang terjadi adalah dipaksakan kutipannya nah kenapa kalau contohnya ada memang ini tidak tertulis ya kenapa kalau kita menggunakan referensi dari luar negeri itu seolah-olah mudah diterima karena referensi dari luar negeri itu kan sudah tervalidasi secara metode ilmiah tadi sehingga penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan tapi tidak ada di dalam regulasi satupun mewajibkan seperti itu dia harus memang mengutip dari sumber-sumber di luar negeri itu adalah saran dari para itu Pak kenapa berarti sarannya adalah tolong baca referensi-referensi dari luar negeri biasanya ketika kita membuat tulisan referensinya kan banyak dari Indonesia nah ini kayaknya belum baca deh baca dari luar negeri supaya apa membuat state of the art di dalam penahuluan itu komprehensif nah tidak ada regulasi itu Pak sudah banyak pertanyaan saya belum menemukan wajib mengutip referensi yang ada di Skopus yang memang sudah citasinya sekian enggak nah cuman rumrahnya adalah tadi ketika kita membuat kutipan dari sumber primer yang mutakhir yang terbaru kemudian penelitian-penelitian yang baik itu pasti tadi state of the artnya terpenuhi oleh reviewer seperti itu Pak sudah ya ada kewajibannya terima kasih Pak Luqman terima kasih Pak Luqman selanjutnya Pak Sofian dipersilahkan terima kasih Bu Ida bisa didengar Ibu ya kedengaran salam kenal Pak Luqman saya Sofian Pak dari Banten ada dua hal yang menjadi yang masih untuk saya yang pertama terkait plagiarisme Pak kalau misalnya kita mengkutip pendapat orang kemudian kita pas kita paste di tulisan kita kemudian kita cantumkan tahun kemudian di di referensnya juga kita tuliskan apakah itu plagiarisme atau perlu kita paraphrase kalimatnya misalnya seperti itu atau mohon penjelasan lebih detail terkait plagiarisme ini Pak kemudian yang kedua ini untuk Ibu Ida atau Pak Heru untuk syarat gelulusan di program Dr. Unpad kemarin kan saat minimalnya publikasi di jurnal ilmiah Q2 ya Bu ya sementara tadi Pak Lukman Q3 bisa ya Bu ya kalau di untuk syarat gelulusan cukup minimal Q3 tetapi kalau ingin kumlaut harus Q1 atau Q2 jadi kalau hanya lulus saja Q3 boleh atau yang setara yang ada di Web of Science karena kalau kami di lingkup peneliti di bawah LIPI meskipun di daerah itu disitu disebutkan ada jurnal ilmiah beriputasi tinggi dan jurnal ilmiah beriputasi menengah begitu tapi Alhamdulillah kalau di Q4 bisa Q3 juga terima kasih Bu Ida tapi mungkin Bapak angkatan baru ya angkatan baru semester mas oke untuk angkatan baru ada tambahan jadi pertama publish ya jadi bukan accepted jadi harus sudah publish satu artikel minimum di jurnal Q3 yang terindeks kopus itu minimal itu dengan nilai biasa saja dan dua buah manuskrip yang submitted jadi dua disubmit satu sudah publish itu untuk angkatan baru angkatan sebelum Pak Sofian angkatan sebelumnya itu masih beruntung tidak diminta mensubmit manuskrip hanya yang publish saja tapi sama di Q3 tetapi tenang saja beberapa mahasiswa kita juga banyak yang sudah publish ini Pak Koko misalnya Bu Rosi kemarin sudah Q2 jadi tenang saja itu calon-calon Komelau sudah banyak oke pertanyaan untuk Pak Lohan tadi tentang tentang plagiarisme ini memang semester 1 Pak Sofian ini Pak Lohan jadi belum ikut kelas secara keseluruhan silahkan makasih Wida jadi gini Pak Sofian hati-hati dengan yang namanya plagiarisme ini jadi Bapak Ibu ini terutama bidang ilmu sosial itu berbeda dengan bidang ilmu sains dan teknologi jadi kalau Bapak Ibu patokannya hanya menggunakan tools ada identikit ada ternitin ada flexcan itu hati-hati itu bukan tools untuk plagiat tapi tools similarity mengecek kemiripan naskah sehingga diputuskan ini berapa persen kemiripannya barulah di justifikasi kalau ini plagiat atau tidak plagiat nah dalam konteks ilmu sosial adang-adang ada yang tinggi ada yang 20% ada 30% ada 40% bisa jadi itu bukan plagiat tapi di dalam ilmu teknologi kedokteran 5% 4% bisa jadi itu plagiat maknanya dari mana kita lihat konteksnya Pak ada aturan-aturan di dalam kutipan dan data persaka yang tidak boleh paraferase contohnya ayat peraturan hukum undang-undang itu tidak boleh kita paraferasekan bahasanya harus bahasa pasti ketika kita mengutip soal peraturan itu harus pasti dari mana sumbernya harus dijelaskan juga dengan pasti tapi ketika kita mengutip hasil penelitian orang itu diharapkan harus diparaferasekan menjadi bahasa sendiri sehingga tidak di justifikasi oleh tools itu seolah-olah kemiripan naskahnya tinggi tapi itu ada beberapa yang memang mengizinkan selama tadi kita menuliskan kutipan dan daftar pustaka yang lebih patah ketika ada data yang kita ambil ada pernyataan hasil penelitian yang kita ambil tidak menuliskan sumbernya itu sudah suatu kecarahan patah nah tapi ketika kita mengambil 100% itu kita tuliskan sumbernya itu masih kesalahan yang bisa ditolerir kita mengambil tulisan orang lain tapi membuat kutipan di daftar pustakanya itu ada itu masih tolerir tapi yang benar itu adalah melakukan faraprasil merubah ke dalam bahasa sendiri dari yang sudah kita tuliskan kita ubah ke dalam bahasa sendiri baru kita tuliskan kutipan dan daftar pustakanya sehingga Pak Sofian jadi lihat dulu Pak di dalam aturan ada harpat EPA Chicago yang saya pelajari masing-masing itu punya gaya berbeda bagaimana membuat kutipan dan daftar pustaka baik itu untuk aturan baik itu untuk dasar hukum kemudian untuk kayak tadi kalau kita mengambil dari sumber-sumber tertentu itu ada masing-masing ada regulasinya Pak sehingga itu yang kita harus hati-hati dan menjustifikasinya pun juga harus hati-hati kemarin saya menangani kasus pelagiat di beberapa tempat saya bisa nyakata ini bukan pelagiat ini bisa pelagiat karena apa orang hanya berpatokan pada tools jadi sekali lagi ini mohon izin Bu Ida ya ada beberapa perselisihan antara dosen dengan mahasiswa itu mahasiswa dicap sebagai pelagiat kemudian melakorkan ke kami komisi etik kemudian saya periksa ternyata kesalahannya adalah apa mahasiswa sebelum mengajukan manuskrip ataupun desertasi dia cekkan ke perpustakaan nah perpustakaan langsung jasifikasi 50% atau 40% udah gak lulus nah padahal si yang mengeceknya itu tidak tahu metodenya jadi metodenya itu dilihat ada di exclude reference di exclude ini nah sehingga saat ini saya membuat regulasi adalah yang boleh menentukan pelagiat atau tidak pelagiat dalam kasus mahasiswa adalah dosen yang melihat dan tahu itu pakarnya oh ini bukan karena apa dia sudah mengexclude dan yang lainnya sehingga perlu training bagi yang menggunakan tools itu supaya tidak salah kaprah sehingga ada beberapa spesifikan jadi tolong tidak ada lagi aturan minimal sekian persen jadi kalau di kita itu meskipun dia 5% kita lihat dulu konteksnya kalau dia mengambil data mengambil gambar seseorang ya itu sudah kejahatan kejahatan secara ilminya tapi kalau tadi 20% mengutip ayat mengutip peraturan ada di dalam daftar pustakanya itu bukan dosa nah ini yang mohon sekali jangan menjustifikasi ini langsung pelagiat atau bukan pelagiat gara-gara tools tapi lihat dulu konteks substansinya dan ada nggak yang dikutip dan di daftar pustakanya seperti itu pak Sofian ya terima kasih terima kasih dipersilakan kalau masih ada pertanyaan yang ingin diajukan ada pertanyaan satu lagi bu ya silahkan pak huda pak lukman terkait dengan pengambilan gambar atau tabel dari sumber lain dari referensi lain bagaimana cara cara mengambilnya apabila diambil seutuhnya seperti gambar atau tabel apakah juga disebut bagiat ataukah gambar dan tabel itu harus dimodifikasi dulu di kombinasi dengan pemikiran kita atau dengan gambar yang lain terima kasih yang pasti pasti adalah gini pak huda di jurnal internasional itu ada yang namanya CTA Copyright Transfer Agreement kemudian ada beberapa pernyataan dan pertanyaan jadi pernyataan dan pertanyaannya contohnya tadi apakah tabel dan gambar itu hasil kalian sendiri yang kedua kalau tabel dan gambar itu bukan kalian sendiri kayak orang lain apakah sudah mendapatkan izin dulu pak bukan hanya kita ngambil gini kadang-kadang kita ambil gambarnya ambil copy paste sumbernya saja pak huda sudah selesai enggak juga pak harus ada izinnya jurnal yang bereputasi itu harus menyampaikan bahwa kita sudah diberikan izin untuk mengambil itu meskipun kita masukkan sumbernya dan kemudian tadi pak kalau kita punya gambar itu sekaligus langsung itu langsung menyebutkan sumbernya nah kalau kita memodifikasi tolong hati-hati karena bisa merubah makna atau tidak pak karena ada aturannya nah kalau kita memodifikasi dari gambar sebelumnya dan yang lainnya berarti itu sudah hilang dari gambar yang awal berarti kan gambarnya memang sudah termodifikasi dengan gambar kita dan sesuatu yang berbeda itu boleh meneklir bahwa itu adalah gambar kita yang memang diadaptasi dari gambar sebelumnya yang kita sebutkan sumber bahwa gambarnya dari gambarnya seperti yang Pak Bu Ida itu kalau memang gambarnya dalam bentuk asli pak kalau sudah kita modifikasi itu kita tidak merujuk kepada Bu Ida tapi sudah merupakan modifikasi dari hasil dari Bu Ida sehingga ada aturan-aturan dari penyebutan gambar dan yang paling penting adalah apa ketika kita mengambil sesuatu gambar baik itu dalam bentuk orisinil maupun ini setiap jurnal yang memang berputasi baik itu ada persaratan apakah sudah ada izin dari yang punya gambar tersebut terkait dengan model-model tertentu itu biasanya ditanyakan Pak Uda kalau memang gambar sendiri atau tidak dan biasanya ketika ketahuan kita mengambil gambar orang kemudian tidak menemukan sumber dan yang lainnya apalagi izin itu kita langsung dikena blacklist oleh jurnal tersebut itu yang saya tahu dari beberapa rapat di pihak Skopo itu tolong kehatian-hatian itu mungkin Pak Uda baik terima kasih Pak Luqman terima kasih Pak Luqman ini masih ada beberapa pertanyaan tadi ini nanti ada tulisnya boleh katanya kalau Indonesia itu Q1 boleh juga yang penting kalau Uda kan hitungnya tadi terindeks Skopus nanti dipersilahkan tapi jangan salah itu juga sama ya perlu proses mahasiswa saya juga ada yang submit ke salah satu jurnal terbitan di Indonesia itu ditolak juga jadi belum tentu jurnal walaupun ditirbitkan Indonesia itu bahwa dia akan mudah yang seperti di bidang saya juga yang jurnal UGM itu juga sama sangat tetap jadi silahkan kita menghitungnya bukan apakah jurnal itu diterbitkan di negara mana tapi tadi ada beberapa indikator yang mengarah kepada reputasi jurnal itu sendiri ini kemudian ada lagi pertanyaan dari siapa ini terkait dengan Mendeley bagaimana cara mengecek citasi dalam tulisan apakah menggunakan Mendeley atau tidak atau tidak sehingga bisa merujuk langsung ke daftar pustaka ini maksudnya ini gimana ya Pak Noval bisa bertanya langsung nggak saya kurang paham dengan tulisannya bagaimana cara mengecek citasi citasi pakai Mendeley atau tidak maksudnya gitu ya Pak Noval Panovalnya sudah pergi yaudah nggak apa-apa saya coba jawab aja tadi terkait dengan mengecek kalau sudah jadi tulisan dia tidak ada hyperlink itu kita tidak bisa membedakan tulisan ini pakai Mendeley atau bukan pakai Mendeley karena tidak ada jaminan ketika kita menggunakan Mendeley tulisan itu pasti rapih otomatis kalau dari sumber asalnya pun juga tidak rapi sehingga Bapak Ibu ini saya tunjukkan Mendeley jadi tolong sekali perhatikan di Mendeley ini ada kaidah-kaidahnya jadi kalau di sisi kanan ini ini Mendeley itu kita harus tahu jenis sumber referensinya apakah buku book section film generic hearing artikel itu kita harus tahu jenis referensi yang akan kita kutip sehingga ini harus kita pastikan baik dan benar yang kedua adalah ini nama apa judul tulisan itu kita harus pastikan standar apakah huruf besar semua huruf besar huruf kecil nah ini adalah standarnya biasanya di awal kalimat huruf besar seterusnya huruf kecil kemudian autor autor ini di dalam Mendeley ada last name koma first name Lukman Hakim ditulisnya berarti bukan Lukman Hakim Hakim koma Lukman nah di dalam Mendeley sudah ada aturannya jadi diperbaiki dulu disininya baru hasilnya benar nah kadang-kadang orang sudah terlalu pede oh saya sudah menggunakan Mendeley nah tapi kalau disininya salah kebulak-balik penempatan dia lupa tahun lupa volume lupa nomor hasil akhirnya juga tidak akan baik dan benar sehingga yang saya ingin yakinkan adalah menggunakan Mendeley sudah benar tapi hasilnya belum tentu baik ini contohnya saya sama-sama menggunakan Mendeley klik disini di publish innya banyak yang saya tidak masukkan publishernya ketika saya akan masukkan di Mendeley pasti akan ada masalah di klik disini ini mana yang sudah ada publishernya kemudian di klik disini tahunnya ada yang saya tidak masukkan tahunnya pasti akan ada masalah ketika di dalam tulisannya tidak ada tahunnya klik disini ini yang sudah ada tahun-tahunnya sehingga saran saya ketika Bapak Ibu tulis di Mendeley ini tolong perhatikan tulisannya dengan baik dan benar ini Bapak Ibu jangan percaya copy paste dari kita atau memasukkan artikelnya ini contohnya nih ini jenisnya kalau bicara disini ini kayaknya sudah benar penulisnya Nugrahani judulnya apakah keberadaan bla 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 ini dimana ditulisnya di jurnal ekonomi kebijakan politik tahun 2020 tapi coba kita cermati masa tulisan DKI KI nya kecil semua kita perbaikinya disini adalah KI Jakarta kemudian last name nya betul gak Salafinugrahani kita buka dulu disini bener gak Salafinugrahani Muhammad Halay Yudistira nah ini Yudistira Halay bisa tambah disini Muhammad jenisnya jurnal artikel bener gak di jurnal ekonomi kebijakan publik volume 11 nomor 2 133 147 ketika ini sudah sesuai klik details are correct jadi mohon dicek kembali disini kemudian saya sebetulnya ada di kelas Mendeley khusus itu ada teknik pengelolaan Mendeley jadi kalau Bapak Ibu mengelola Mendeley dengan baik dan benar ini ada yang disebut dengan highlight text ini namanya kayak stabilo kita manual jadi Bapak Ibu bisa highlight disini copy disini klik kanan contohnya ini apa kita memparaprasikan apa ketikan disini nanti ketika kita sudah membuat tulisan yang banyak kita gak pusing sendiri karena apa karena kita sudah punya tahu catatan-catatan mana yang memang sudah kita masukkan di dalam note ini klik note disini halaman berapa sih yang kita kutip nanti akan merujuk ke halaman berapa termasuk juga saya ingatkan Mendeley ini bukan alat membuat kutipan dan daftar pustaka Mendeley ini adalah reference manager ini saya gunakan untuk perpustakaan pribadi bisa sekarang ini ada di dalam handphone Bapak Ibu dibawa kemanapun membuat kutipan membaca semua ini perpustakaan pribadi disini isinya adalah semua referensi buku baik tulisan yang sedang kita tulis deserta yang kita tulis itu semua ada di Mendeley salah kaprah kalau Mendeley hanya digunakan untuk membuat kutipan dan daftar pustaka tapi ini lebih kepada reference management pada perpustakaan berjalan itu mungkin ya terima kasih Pak Lukman kita lanjutkan ini ada dari Bu Irna menanyakan aplikasi penelahan plagiarisme ini tadi sebetulnya sudah dibahas ya tapi ini ditanyakan ada enggak aplikasi khusus yang bisa mengecek plagiasi atau tidak ya baik jadi untuk Bu Ida sampai saat ini bukan penelahan plagiarisme ya yang ada itu adalah tool similarity tool similarity itu untuk mengecek kemiripan naskah yang berbayar ada item ticket ada termitin yang gratis itu banyak ada flag scan dan macam-macam bisa dicek di komputer tinggal tingkat keakurasiannya nah ini bukan untuk ngecek ini penelahan plagiarisme bukan ini mengecek kemiripan naskah ini mirip dengan ini mirip dengan ini kemudian dilihat konteksnya oh miripnya kalau kata pakar ini kan dia mengambil bahasa yang umum ya bahasa yang umum ya dimaklumi aja tapi kalau bahasa mengambil data khusus tabel khusus ya tolong itu dia sudah plagiat sehingga yang memutuskan plagiat atau bukan bukan mesin yang memutuskan adalah orang dosen pakar di bidangnya jadi jangan percaya ini karena perusahaan di tugasan mengecek similarity tools pakai tools itu hanya ini loh udah saya cekkan mana yang miripnya ke sini nanti dosen ngecek lagi oh iya ini sesuai ini gak apa-apa ini kan dia ngambil bahasanya umum bahwa definisi penelitian ini bla 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 ya orang juga udah tahu ini gak plagiat gitu loh ini seperti itu jadi yang menjustifikasi mohon dosen bukan dipercayakan kepada pustakawan sekian persen sudah dicek aman sekian persen tinggi sekian persen wah ini tolong hati-hati jadi ini kita harus Arief Ijaksana menggunakan tools jadi aplikasi penelitian itu bukan tidak ada yang ada adalah similarity tools untuk mengecek kemiripan naskah memutuskan plagiat atau bukan plagiat itu mungkin jawabannya terima kasih ini Pak Edy bertanya lagi jika mengambil gambar atau foto dari internet apakah tetap perlu meminta izin dari pengunggahnya karena mungkin agak sulit menghubungi pengunggah tersebut ya sekarang gini Pak kalau Bapak sudah mengambil sumbernya itu kembalikan juga kepada jurnalnya ada jurnal-jurnal biasanya yang K1-K2 itu tidak mau ambil resiko kalau dia ibaratnya ada diambil sumber gambar orang lain ada izin atau tidak meskipun Bapak mengambil sumbernya selama dia tidak izin biasanya tidak mau menerima suruh dihapus tapi kalau kita sudah dapat izin aman seperti itu tapi kalau ada juga jurnal-jurnal tertentu yang sudah yang selama ada sumbernya kita tidak mencantumkan izin ya silakan saja tapi itu adalah karakter kembali lagi karakter kepada jurnal tapi kalau ketentuan kopenya apa yang kita ambil kita screenshot itu seharus sudah berizin atau tidak kalau memang karya sendiri ya tidak perlu berizin tapi kalau punya orang lain ya diharapkan ada izinnya dan mencantumkan sumbernya seperti itu Bu Huda ya terima kasih Pak Lukman ini ada beberapa pertanyaan tapi sebetulnya lebih ke fakultas yang menjawab ya misalnya oh ada yang juga nih ada yang nanya juga Pak beli buku Bapak di mana katanya Pak Lukman itu ada yang nanya beli buku Bapak bukunya saya sudah berikan ke Panitia ya di chat ini ada jadi bukan hanya ada di chat di publikasi kalau tidak salah di paling atas ya ada buku saya itu buku yang serius cuman tadi mohon Bapak Ibu yang saya sampaikan kan saya selalu perbaharui ya setiap saat di buku itu mungkin ada beberapa link yang broken link nanti Bapak Ibu cek di alamat terbarunya karena kan saya tulis 2019 ini sudah 2021 seharusnya saya update ulang lagi sesuai enggak tapi secara filosofinya secara prinsip utuhnya ada apa enggak ada masalah dengan kondisi sekarang tapi secara alamat-alamat tertentu pasti ada alamat yang sudah tidak sesuai dengan yang ke kondisi terkini itu mungkin yang harus dicermati kembali ya baik terima kasih jadi tadi sudah terjawab ya buku tadi sudah saya bagi sebetulnya sama ini ada yang nanya juga minta bahannya tadi sudah saya posting juga di chat staff tadi sudah posting saya sudah terima bahan-bahan dari Bapak untuk baik bahan paparan PPT ini maupun buku yang beliau tulis tapi tadi mohon dicatat tadi berkali-kali Pak Luqman mengingatkan bahwa sifat data yang dari internet itu rata-rata sangat dinamis jadi seandainya linknya broken dicari saja lagi yang penting prinsip-prinsip utamanya itu sudah benar ya saya kira itu kemudian ada yang menanyakan tentang Mendeley dan format format citasinya saya pikir nanti secara khusus kita fakultas juga akan mengadakan refresh untuk bagaimana sih mengelola Mendeley karena kalau download saya kira hampir semua mahasiswa yang ikut kelas penulisan karya ini sudah diwajibkan mendownload tetapi mengoptimalkan mengelola penggunaannya itu belum ya jadi nanti kita akan mengadakan workshop lain terkait dengan penggunaan Mendeley karena itu sangat teknis dan waktu kita juga tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu sebelum ditutup oh ini juga dari tadi ya mengenai gambar ini memang saya sepakat dengan Pak Lumpan bahwa beberapa publisher itu jangankan untuk jurnal saya beberapa kali publish di Springer untuk chapter in book juga sama Pak Edy setiap kita ada gambar mereka akan tanya ini gambar siapa apakah ada permit bahkan harus tanda tangan perjanjian bahwa itu adalah gambar yang sudah ada izin atau gambar kita sendiri karena kalau tidak mereka kena tuntutan nanti yang dituntut adalah penulisnya jadi kalau menurut saya sebaiknya memang kita menggunakan primary data kita jangan pernah menggunakan karya orang lain karena ini resikonya sangat tinggi bukan hanya ke publishernya tetapi ke kita juga sebagai penulis dipersilakan kalau masih ada pertanyaan lain kita tinggal 4 menit lagi waktunya terima kasih terima kasih terima kasih saya izin bertanai berkaitan dengan mohon izin Pak Lukman kebetulan kita ini ada dapat tugas dari Ibu Ida berkaitan dengan literature review yang berkaitan dengan aplikasi voice viewer jadi kebetulan materi yang bagus dari Pak Lukman ini jadi challenge saya di literature review ini adalah untuk mencari jurnal itu tadi setelah mencari jurnal yang saya temukan dari Google Scholar sama Publish and Paris saya kesulitan untuk menentukan apakah jurnal ini sudah terindeks kopus atau web science itu yang pertama yang kedua apakah bisa mengunduh jurnal dari web web science atau sudah terindeks kopus karena mohon izin Bu Ida saya belum bisa mengunduh jurnal-jurnal yang sudah yang dari web of science atau skopus tersebut terima kasih atas jawabannya baik Pak Agustinus saya kemudian meng-highlight dulu Bu Ida beberapa tugas yang menggunakan LSR ini saya cuma mengingatkan bahwa Mendeley ini bisa digunakan untuk sebagai tools membuat systematic review nah ini saya tunjukkan gini Bapak Ibu jadi Bapak Ibu yang pertama kali harus dilakukan adalah ini saya berikan sedikit demo saja ini terkait dengan HI kemudian ketika saya ini saya masukkan filenya ke sini ini file ke sini ini contohnya saja masukkan di sini nah Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk di sini Bapak Ibu baca satu persatunya di Mendeley tandai semuanya nah setelah nanti selesai semuanya ini Bapak Ibu saya ambil yang paling banyak saja yang paling banyak Bapak Ibu bisa membuat mapping contohnya dari yang terlama sampai yang terbaru klik saja di sini terlama sampai terbaru sehingga ceritanya turunut jadi penelitian tentang air sudah dilakukan tahun 85 menghasilkan apa metode apa dilanjutkan tahun 90 jadi ceritanya itu tidak loncat-loncat tahunnya bisa jadi korelasinya bisa jadi per mapping tahun ini tolong di beberapa luar negeri tadi kan kalau POSPR sudah advance untuk memetakan network yang danya lainnya tapi kalau dimengunakan Mendeley itu adalah untuk memapping runutnya ceritanya dari yang terlama sampai yang terbaru termasuk juga siapa yang paling banyak di situ adalah peneliti-peneliti yang terkait dengan Bapak Ibu di bidangnya nah sebetulnya saya nggak tahu UNPAS ini sudah pelangganan Skopus atau tidak saya biasanya memberikan materi ke teman-teman terutama peneliti ataupun dosen untuk membuat systematic review itu menggunakan Skopus jadi Skopus itu punya tools yang sehingga Bapak Ibu effortnya tidak terlalu luar biasa repot ada tadi pemetaan bidang ilmu tahun dan yang lainnya itu menggunakan tool Skopus tapi karena waktu terbatas saya tidak di sini dan yang paling penting adalah harus langganan dulu UNPAD-nya ini nah kalau langganan nanti saya bisa mengajarkan bagaimana membuat systematic review dari literatur menggunakan Skopus kemudian tadi terkait dengan pertanyaan Bapak nah itu memang ada yang bisa diunduh secara full paper dari database Skopus atau paper science nah tinggal kembalikan kalau memang dia itu berbayar kalau UNPAD itu langgankan berarti Bapak bisa memperoleh full paper PDF-nya secara gratis kalau memang tidak berbayar berarti Bapak hanya bisa mengambil metadata sampai paling tidak abstraknya dan itu bisa digunakan untuk membuat systematic review kalau Bapak tidak memperoleh apa namanya PDF-nya secara gratis ya karena harus berbayar dan yang lainnya nah sebetulnya nanti mungkin saya yakin di dalam room meeting ini ada yang tahu tapi karena saya sebagai pemerintah tidak boleh mengajarkan bagaimana cara mendapatkan gratis ya WA aja antar mahasiswa saya tidak perlu menyebutkan karena saya sebagai wakil pemerintah tidak boleh mengajarkan sesuatu yang jelek ya tapi itu sudah terbuka di depan mata nanti WA aja antar mahasiswa itu bagaimana cara memperolehnya tapi saya yakin ya itu tadi kalau memang yang gratis itu bisa mudah tapi kalau yang berbayar skopus web science ya mudah-mudahan di UNPAD sudah melanggankan sehingga bisa kita peroleh aksesnya sampai ke PDF-nya secara lengkap mungkin itu yang bisa sampaikan ya baik terima kasih Pak Agus nanti kita diskusikan di kelas ya minggu depan saya masuk dan mendiskusikan mereview apa yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu terima kasih Bersama kami kalau bisa ini Pak Alupan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah membantu menyampaikan banyak sekali informasi penting yang harus diketahui bukan hanya oleh mahasiswa tetapi juga oleh para dosen para peneliti yang memang concern untuk melaksanakan publikasi untuk berbagai kepentingan baik itu kenaikan pangkat maupun persyaratan kelulusan sekali lagi terima kasih sebelum ditutup kami dari PC PUNPAD akan menyampaikan secara simbolis e-sertifikat penghargaan kepada Pak Dr. Lungman STM HUM yang pada akhir ini sudah menjadi narasumber pada webinar series yang kami laksanakan terkait dengan publikasi internasional dan etika akademik kegiatan ini merupakan kerjasama antara pusat studi desentralisasi dan pembangunan partisipatif bekerjasama dengan program studi Pasca Sardiana Administrasi Publik FISIP Universitas Pajajaran sekali lagi terima kasih Pak Lukman atas kesediaan waktunya nanti tim kami akan menghubungi Sekretaris Bapak Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih sudah bersama kami setelah kegiatan ini jam 1 siang nanti Pak Bu akan memberikan beberapa pengumuman dan kalau ada yang tadi saya tahu mungkin salah satu kelemahan daring adalah konsistensi sinyal saya tahu ada yang masuk di tengah keluar lagi masuk lagi jangan khawatir kami sudah merekam kegiatan ini di TV FISIP dan kita ada di live on YouTube di YouTube FISIP 4 silahkan ditonton ulang like dan subscribe channel YouTube kami ya Kang Guho Mangga untuk penutup dan pengumuman dipersilahkan Bapak Ibu jam 1 siang silahkan sekarang beristirahat dalam waktu yang tidak terlalu lama jam 1 siang akan ada kampus virtual tour untuk utamanya kegiatan ini untuk teman-teman mahasiswa baru yang sangat hari ini karena kondisi pandemik tidak bisa ke kampus tapi kita akan berkeliling kampus dipandu oleh manajer pembelajaran dan manajer akademik serta alumni beberapa pimpinan juga sudah ada di kampus nanti kita akan bertemu dan diskusi setelah itu dilanjutkan dengan International Student Day nanti ada mahasiswi-mahasiswi kita dan mahasiswa kita dari berbagai negara yang hadir beberapa orang saja karena situasi pandemik mereka akan mengenalkan masakan-masakan dan budaya mereka dan nanti ada kuis dan ada souvenir dari kampus dengan sponsor pusat studi desentralisasi dan pembangunan partisipatif dan juga dari fakultas jadi silahkan nanti bergabung kembali jam 1 siang bersama kami untuk teman-teman yang bukan mahasiswa baru juga boleh ikut bergabung sambil ngobrol-ngobrol karena mungkin teman-teman juga kangen ya hampir setahun kita tidak ada kegiatan di kampus Pak Lukman UNPAD mengikuti aturan pemerintah dan juga sekaligus hari ini adalah sosialisasi visip UNPAD sudah menetapkan protokol yang lebih ketat untuk masuk ke kampus jadi kita nanti setiap mahasiswa yang masuk ke kampus visip di Dagom maupun Jatinangor harus menyekan barcodenya dan mengisi formulir jadi kalau semuanya tidak mengisi itu Anda tidak diperkenalkan masuk ke lingkungan kampus jadi semua kita akan mencatat in out ya jadi mari kita sukseskan gerakan mencegah COVID dari pemerintah mendukung pemerintah karena ini semua untuk kepentingan bersama semoga kita semua bisa segera terhindar dari pandemik ini dan bisa kembali ke dalam situasi yang normal walaupun mungkin normalnya tidak seperti dulu normal baru ya mungkin itu saja sekali lagi terima kasih oh Kang Buho kita belum bersama mungkin Bu Ida saya lupa di on cam kan Kang Buho teman-teman mungkin berkenan on camera ini ada beberapa juga ya dari luar ada ada 6 ini silahkan kan kelihatan mahasiswanya semua ini ada alumni juga halo Ibu Dr. Desita baik slide yang pertama salam